Pijaran matahari terbenam menyinari oasis bubur. Asap dari cerobong dapur di masa lalu digantikan oleh asap tebal dan api saat ini. Ketenangan dan ketentraman telah lenyap tanpa bekas. Rumah dan bangunan telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, di jalanan, di tepi danau, di bawah pepohonan, genangan darah dan mayat ada di mana-mana. Fang Yuan kembali ke pavilion klan, berdiri di atas tumpukan pecahan ubin. Dia menyimpan jalur racun hati wanita Gu abadi ke dalam celah abadi dengan kepuasan. Setelah disembeli selama setengah hari, hati wanita akhirnya penuh. Hati wanita menggabungkan pengasuhan dan kehalusan, jika dia terus memberinya makan, hati wanita akan memasuki proses penyempurnaan Gu. Semakin banyak hati wanita yang dimakannya, semakin kuat pula hati wanita tersebut. Tapi Fang Yuan tidak punya rencana untuk menyempurnakan Gu untuk saat ini. Dengan kekuatannya sendiri, menyembeli manusia lebih mudah daripada menyembeli babi dan anjing, tapi ada begitu banyak manusia, dia masih menyanyiakan setengah hari. Terlebih lagi, woman's heart adalah immortal Gu yang hanya bisa dikonsumsi satu kali saja. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya bisa digunakan sekali. Prospek investasinya tidak bagus, kecuali Fang Yuan memiliki resep hati wanita Gu abadi. Berdiri di atas reruntuhan paviliun klan, ratusan cacinggu di lubang abadi Fang Yuan diaktifkan pada saat yang sama, menyelidiki ke segala arah. Setelah dua saat, Fang Yuan menemukan pintu masuk bawah tanah. Dia berjalan mendekati pintu masuk dan menginjak tanah, menghancurkannya dan membuka pintu masuk. Pintu masuk ini memungkinkan orang biasa masuk dan keluar, tapi itu terlalu kecil untuk Fang Yuan. Fang Yuan dengan paksa merobohkannya, setelah ratusan langkah, ruangnya menjadi lebih luas, cukup bagi Fang Yuan untuk berjalan dengan punggung ditekuk. Sesaat kemudian, sebuah pintu batu besar muncul. Itu muncul di depan Fang Yuan. Di pintu, ada kata-kata besar, area terlarang dari perbendaharaan klan, personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Henry Fang mencibir, dia langsung mendobrak pintu batu, ratusan bilah cahaya kemasan menebas tubuh Fang Yuan. Pada saat yang sama, alarm keras berbunyi. Ini adalah metode klanlan untuk bertahan melawan pencuri, tapi sayangnya, tidak satu pun duri di pelindung rambut Fang Yuan yang rusak. Fang Yuan memasuki pintu batu dan melihat tumpukan besar batu Yuan. Henry Fang memperkirakan secara kasar, jumlahnya lebih dari 100 ribu Yuan. Jika Fang Yuan masih manusia biasa, batu-batu Yuan ini akan menjadi kekayaan besar. Sayangnya, Fang Yuan sekarang adalah makhluk abadi. Dengan Zen Yuan yang tidak terbatas, permintaan batu Yuan telah turun ke titik terendah. Namun, dia masih menyimpan batu Yuan di celah abadinya, itu hanya masalah kenyamanan. Setelah beberapa saat, dia menerobos pintu batu kedua. Masukkan itu. Dia melihat tumpukan besar material penyempurnaan Gu, disusun berdasarkan kategorinya. Itu semua adalah bahan biasa. Meskipun Fang Yuan membutuhkannya, jumlahnya tidak banyak. Jika Fang Yuan benar-benar ingin menyempurnakan Gu, dia akan membutuhkannya dalam jumlah banyak. Mereka masih membutuhkan keberadaan seperti Gu Immortals untuk membelinya dalam jumlah besar. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Yuan tidak pergi dengan tangan kosong, dia juga memasuki celah abadi. Lalu pintu batu ketiga, keempat, dan kelima. Itu semua adalah bahan penyempurnaan Gu, tetapi jenisnya berbeda. Persyaratan penyimpanannya juga berbeda. Fang Yuan mengumpulkan semuanya. Di pintu batu ke-6, dia akhirnya menemukan cacing Gu. Sejumlah besar Gu Fana disimpan di sini. Ini adalah tempat penyimpanan cacing Gu milik klan Lan, fondasi dari klan tersebut. Fang Yuan mengambil semuanya. Dengan ingatan dan pengalamannya yang kaya, dia bisa mengenali Gu Fana ini. Semuanya bisa diabaikan. Namun bagi para master Gu yang fana, cacing Gu ini tidak kekurangan cacing Gu yang langka. Ada juga Gu peringkat 5 dan peringkat 4. Jika salah satunya diperoleh, seluruh hidup mereka mungkin berubah, atau bahkan lintasan hidup mereka bisa berubah. Ini seperti bagaimana Fang Yuan memperoleh cacing minuman keras di Gunung Qing Mao, Gu penghubung daging tulang di Gunung Baigu, dan upaya habis-habisan Gu di kota Klansang. Ada 3 repository rahasia cacing Gu. Ada 5 penyimpanan batu Yuan. Selain itu, ada juga penyimpanan di dalam penyimpanan dan penyimpanan kecil yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang lolos dari pencarian Fang Yuan. Beberapa ruang penyimpanan sudah berantakan, ada mayat Gu master dan bekas perkelahian. Terbukti, ketika Fang Yuan membantai makhluk hidup di permukaan, beberapa master Gu yang rakus tahu bahwa Klanlan sudah tamat, jadi mereka menerobos masuk dan merampas semua sumber daya yang bisa mereka gunakan. Mereka bertempur di sini, merebut harta karun yang bisa diambil, dan beberapa di antaranya mati karena cacing Gu yang bertahan di gudang tersebut. Fang Yuan tenang saat dia berjalan melewati ruang penyimpanan ini, mengikuti terowongan utama di bawah tanah. Sepanjang perjalanan, semakin banyak mayat Gu master, dan ada juga mayat camar pasir. Burung camar pasir ini seperti gabungan burung unta dan burung camar, kakinya tebal dan berotot, serta sayapnya lebar, dapat memanfaatkan arus udara untuk terbang di angkasa. Burung camar pasir bisa berlari cepat di gurun pasir, dan juga bisa terbang bersama manusia. Mereka hanya makan air dan rumput, mudah diberi makan dan memiliki temperamen yang lembut, mereka adalah alat transportasi paling umum bagi master Gu gurun barat. Satu-satunya kelemahan adalah burung camar pasir memiliki kesuburan yang rendah. Sepuluh butir telur camar pasir, hanya tiga atau empat yang bisa menetas menjadi camar pasir yang sehat. Namun, klanlan mengangkat banyak burung camar pasir, melebihi kekuatan lainnya. Ketika Fang Yuan melakukan pembunuhan besar-besaran, dia membunuh banyak burung camar pasir. Dia menduga klanlan mungkin memiliki metode unik dalam membiarkan burung camar pasir. Jika mereka benar-benar memilikinya, maka ini akan menjadi satu-satunya hal di seluruh klanlan yang diminati Fang Yuan. Fang Yuan berjalan menuruni ribuan anak tangga, dia melihat semakin banyak mayat guru Gu. Akhirnya, di suatu area tertentu, ia menemukan sejumlah besar mayat guru Gu, serta banyak burung camar pasir. Tampaknya para master Gu yang masuk ke sini dihalangi oleh burung camar pasir, setelah pertempuran sengit, mereka semua mati di sini. Mereka mengambil resiko untuk datang ke sini, pasti ada keuntungan besar yang menggiurkan mereka. Fang Yuan menganalisis. Teguk-teguk-teguk. Setelah berjalan beberapa ratus langkah lagi, Fang Yuan diserang oleh gelombang burung camar pasir. Ada lebih dari seratus burung camar pasir, seratus raja binatang camar pasir di antara mereka mengalami luka baru, seharusnya ia bertarung dengan para master Gu belum lama ini. Bagaimana mungkin kelompok binatang buas bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Setelah beberapa saat, Fang Yuan membunuh burung camar pasir ini dan melanjutkan perjalanan. Terowongan itu jelas memanjang ke bawah, kedalamannya bahkan mengejutkan Fang Yuan. Setelah menghadapi lebih dari selusin gelombang burung camar pasir, Fang Yuan berjalan keluar dari terowongan, pandangannya segera melebar saat dia tiba di sebuah gua bawah tanah yang besar. Gua ini begitu besar hingga berbentuk persegi. Di tengah gua, ada platform batu besar. Di atas panggung batu terdapat sebutir telur burung berukuran besar, seukuran rumah, berwarna kuning pasir, kasar dan redup. Di sekitar platform batu terdapat lapisan pasir kuning yang tebal. Pasir kuningnya sangat lembut dan sedikit hangat, menginjaknya terasa seperti menginjak bola kapas. Satu demi satu telurnya diletakkan di pasir kuning, sedikit tenggelam ke dalamnya. Telur-telur ini ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang cangkang telurnya pecah. Telur-telur ini adalah telur camar pasir. Ini adalah tempat berkembang biaknya burung camar pasir kelanlan. Fang Yuan masuk ke dalam gua. Untuk melindungi rumah dan telur mereka, sejumlah besar burung camar pasir terbang dan mengelilingi Fang Yuan. Fang Yuan tidak peduli. Dengan lambayan telapak tangannya, pertama-tama dia menyebarkan bila angin, memotong sebagian besar burung camar pasir seperti memotong gandum, dan kemudian menaburkan sedikit es untuk membekukan separuh lainnya. Jumlah burung camar pasir yang masih hidup sedikit, dan tidak lagi seagresif dulu. Sebaliknya, mereka lari karena panik. Fang Yuan sedang tidak berminat mengejar mereka. Saat dia semakin dekat ke platform batu, matanya perlahan tertarik pada telur raksasa di platform batu, dan matanya menampakkan cahaya yang lebih menyenangkan. Mungkinkah telur ini adalah telur camar pasir langit dan bumi? Fang Yuan melangkah ke platform batu dan sampai di depan telur raksasa itu. Dia mengulurkan tangan dan membelai kulit telur yang kasar. Cangkang telurnya penuh retakan, dan pada saat yang sama, terdapat beberapa lubang kecil, dari mana putih telur transparan terus mengalir keluar. Putih telur ini jatuh di atas platform batu, mengalir di sepanjang saluran yang diukir di permukaan platform batu, dan mengalir di bawah pasir kuning di sekitarnya. Ini adalah telur binatang buas kuno, burung camar pasir langit dan bumi. Kehidupan yang lahir di dalam telur sudah lama mati. Putih telurnya bocor, jelas itu telur mati. Burung camar pasir memiliki tingkat penetasan yang rendah, dan untuk burung camar pasir langit dan bumi dengan garis keturunan yang sama, tingkat penetasan bahkan lebih rendah lagi. Tapi itu adalah esensi kehidupan dari binatang buas kuno yang terpencil, hanya menggunakan putih telur dengan cara yang kasar akan meningkatkan tingkat penetasan telur burung camar pasir. Fang Yuan tidak mendapatkan metode penetasan yang diharapkan, tetapi dia mendapatkan telur mati dari binatang buas kuno yang terpencil. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Seperti yang diharapkan, setelah menghubungkan keberuntungan, ada pertemuan yang tidak disengaja. Setelah membantai suku kecil, saya memperoleh sesuatu yang berguna bagi saya. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Keberuntungannya, Imortal Gu, membutuhkan pasir dari habitat binatang buas kuno, burung camar pasir. Pasir ini disebut tanah pasir camar, merupakan sumber daya khusus yang terbentuk setelah pasir biasa terinfeksi oleh pasir camar langit dan bumi. Jika Fang Yuan menginginkan pasir, dia harus membelinya dari orang lain, atau menemukan sarang burung camar pasir langit dan bumi, dan mengambil risiko besar untuk menyelinap masuk dan mengumpulkan tanah burung camar pasir. Tapi sekarang setelah dia memiliki telur burung camar pasir langit dan bumi yang mati, dia bisa menggunakan sari kehidupan di dalam telur ini untuk mengubah pasir biasa menjadi tanah burung camar pasir. Untuk memberi makan keberuntungan, Gu abadi, saya membutuhkan 5.000 kg tanah burung camar pasir. Masih ada cukup sari kehidupan di dalam telur mati ini, itu sudah cukup. Meski belum cukup, itu bisa membantu saya melewati masa sulit ini. Conek laki imortal Gu tidak harus diumpankan secara maksimal, bisa digunakan meski hanya setengah penuh. Lagi pula, untuk periode waktu berikutnya, tidak akan ada target yang cocok, Conek laki imortal Gu mungkin tidak digunakan. Dengan suasana hati yang gembira, Fang Yuan menyimpan telur mati ini. Setelah kembali ke tanah terberkat Ihu Imortal, dia segera mulai membuat pengaturan. Dia adalah seorang Grandmaster Jalur Darah di kehidupan sebelumnya, dan sekarang dia adalah Grandmaster Jalur Kekuatan. Kedua jalur ini terkait dengan kehidupan dan darah. Dia segera memikirkan sebuah metode, menggunakan lebih dari 600 Gu Fana untuk membentuk formasi Gu dan mengekstrak esensi kehidupan di dalam telur mati untuk membentuk darah dan Qi dalam jumlah besar. Dengan bantuan kebijaksanaan Fu, Fang Yuan memodifikasi metode ini, mengkondensasi darah dan Qi menjadi cairan kuning muda. Pasir biasa akan berubah menjadi tanah pasir camar setelah direndam dalam cairan ini selama sehari semalam. Tiga hari kemudian, Fang Yuan memperoleh cukup tanah Sengus untuk memberi makan keberuntungan imortal Fu. Dengan cara ini, dia hanya memiliki masalah memberi makan jiwa pembersih Gu Abadi. Untuk memberi makan Fu imortal yang membersihkan jiwa, dibutuhkan daging dan darah lebih dari 10.000 ulat sutera raksasa teratai putih Gu, tetapi ulat sutera raksasa teratai putih Gu sangat langka. 100.000 tahun yang lalu, pada era purbakala akhir, jalur jiwa berkembang pesat, cacing Gu ini pernah sangat populer. Sayangnya, sekarang, bahkan di langit kuning permata, ulat sutera raksasa teratai putih Gu sudah jarang terlihat. 702 Suamiku, Huang Er sudah seperti ini selama lebih dari 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak ingin hidup lagi. Peribai King memandang Fung Kim Hoang sambil terisak pelan. Dia adalah spirit affinity house Gu imortal yang agung, dia anggun dan anggun di masa lalu. Tapi sekarang karena menyangkut putri kesayangannya, dia kehilangan rasa kesopanan, dia tidak lagi memiliki sikap riang seperti biasanya. Dan di depannya, Fung Kim Hoang sedang duduk bersila di atas bantal, dia dalam posisi memoles aperture. Dia memakai mahkota burung Phoenix, alis emasnya panjang dan ramping, ada tahil alat merah di antara alisnya. Penampilannya memadukan kecantikan lembut ibunya, Peribai King, dengan kepahlawanan ayahnya, Feng Jis, dia tampak bermartabat dan anggun, tetapi juga sangat tampan. Dia memiliki bakat luar biasa dan bakat luar biasa, jauh melebihi rekan-rekannya di 10 sekte besar kuno. Jika bukan karena Fang Yuan yang mengganggu kenaikannya, Fung Kim Hoang sudah menjadi pemilik tanah terberkati Hu Imortal. Kulitnya seputih salju, matanya terpejam, napasnya teratur dan panjang, seperti sedang tidur nyenyak. Lebih dari tiga bulan yang lalu, Fung Kim Hoang bermeditasi seperti biasa, merawat dinding bukaannya. Namun pada saat budidaya biasa ini, terjadi kecelakaan. Sejak saat itu, dia tertidur lelap, tidak peduli metode apapun yang digunakan orang, mereka tidak dapat membangunkannya. Sejak mereka mengetahui bahwa Fung Kim Hoang berada dalam keadaan yang aneh, Feng Jis dan Bai Qing telah memikirkan cara untuk menyelamatkan putri kesayangan mereka, tetapi pengaruhnya kecil. Mereka mengundang para tetua tertinggi rumah afinitas roh dan mencoba segala macam metode, tetapi mereka semua tidak berdaya. Suamiku, menurutmu apakah Huang Er kita tidak akan pernah bangun dari tidurnya? Apakah dia tidak akan pernah bisa membuka matanya untuk melihat kita? Peribai Qing memikirkan kemungkinan yang menakutkan, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Feng Jis menghela nafas panjang di dalam hatinya, dia mengulurkan tangannya dan memeluk istri tercintanya. Dia menghiburnya, King Er, jangan khawatir. Bukankah tetua tertinggi pertama mengatakan demikian? Putri kami menemukan kegunaan sebenarnya dari sayap mimpi, Gu Abadi, dia jatuh ke dalam kehampaan. Seluruh jiwanya telah memasuki keadaan misterius dan tidak dapat dijelaskan. Dia tidak kehilangan nyawanya, dia masih hidup dan sehat. Kita harus percaya padanya, mungkin ini akan menjadi pertemuan yang tidak disengaja baginya. Meskipun Feng Jis dan Bai Qing tidak membangunkan Fung Kim Hoang, usaha mereka tidak sia-sia, mereka telah memastikan bahwa alasan mengapa Fung Kim Hoang tertidur lelap adalah sayap mimpi, Gu Abadi. Peri Baiking bersandar ke pelukan suaminya, merasakan dada Feng Jis yang kokoh dan kuat. Hatinya menjadi tenang, dia berkata dengan ragu-ragu, ketika Huang Er berusia tiga tahun, sayap mimpi, Gu Abadi, datang kepadaku dengan sendirinya. Hatiku selalu gelisah. Kami belum pernah melihat Gu Abadi ini sebelumnya, bahkan setelah memeriksa semua catatan rumah Afinitas Roh, tidak ada informasi tentangnya. Efek yang kita temukan sebelumnya adalah memakan jiwa. Sepasang sayap yang mempesona muncul. Sekarang sepertinya, saya khawatir ini bukanlah kegunaan sebenarnya dari sayap mimpi, Gu Abadi. Feng Jis mengangguk setuju, analisis Anda sangat masuk akal. Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan cacing Gu yang tidak mereka ketahui, mereka seringkali membuat penemuan baru saat menggunakannya, dan akhirnya memahami detail dari cacing Gu. Bahkan untuk cacing Gu yang terkenal, ada beberapa aspek yang tidak diketahui orang lain. Dan para Master Gu dan Dewa Gu selalu menyimpan pengalaman berharga yang mereka peroleh untuk diri mereka sendiri, untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Saat Huang Air bangun, saya yakin dia akan mendapatkan keuntungan besar. Saya pikir kita pasti akan mendapatkan keuntungan besar, kita akan tahu bagaimana benar-benar menggunakan sayap mimpi, Gu Abadi. Saya akan pergi ke dataran utara kali ini. Aku akan mengandalkanmu. Saat Huang Air bangun, segera beritahu saya. Sepuluh sekte kuno besar di Benua Tengah telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dengan susah payah dan susah payah membuat pengaturan, baru kemudian mereka mencapai beberapa hasil di Menara 88.Zenyang. Pada akhirnya, Fang Yuan menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya dan memetik hasil kerja keras mereka, mengubah pengaturan ini menjadi miliknya. Akhirnya, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dihancurkan, dan Menara 88.Zenyang runtuh. Ketika berita itu tiba, sepuluh sekte besar kuno di Benua Tengah, yang telah merencanakannya sejak lama, tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk. Sebagai pemimpin rencana ini, Rumah Afinitas Roh, mereka menghadapi tekanan dari segala arah, dari sembilan sekte besar kuno lainnya, dan juga dari Rumah Afinitas Roh itu sendiri. Rencana pengambilan Menara 88.Zenyang dimulai dari informasi yang ditinggalkan oleh Peri Mo Yao. Selama bertahun-tahun, sekte kami selalu menjadi pemimpin, dan kami memiliki metode yang paling penting. Kini setelah perubahan besar terjadi, kita tidak hanya perlu menghilangkan kecurigaan kita, kita juga perlu menyelidiki kebenarannya. Sebagai kekuatan tempur nomor satu di sekte kami, meskipun saya ingin tetap berada di sisi putri saya, sayangnya, para tetua lainnya ingin saya menyelidikinya. Feng Jis menghela nafas. Suamiku, kamu harus berhati-hati di dataran utara. Jika situasinya buruk, mundurlah dulu. Bagaimanapun, itu bukan Benua Tengah, jika terjadi sesuatu, tidak akan ada yang membantu. Jangan terlalu percaya pada Dewa Gu dari sembilan sekte lainnya. Saat itu, Anda bertarung melawan sepuluh sekte besar dan memenangkan setiap pertempuran tanpa satu kekalahan pun, menyebabkan begitu banyak orang kehilangan muka. Selama bertahun-tahun, Anda secara publik diakui sebagai ahli nomor satu dari sepuluh sekte besar, menekan mereka. Jika spirit Affinity House kehilangan Anda, mereka mungkin akan menghela nafas lega. Jangan khawatir, demi kamu dan putri kita, aku akan berhati-hati. Feng Jis membelai wajah peri Baiking, dan mencium lembut bibirnya. Setelah bibir mereka terbuka, dia mengeluarkan guburung hijau pembawa pesan peringkat lima. Ini adalah surat dari negeri terberkati Hu Imortal, bajingan bernama Fang Yuan itu telah menerima tantangan Huang Er. Kata Feng Jis. Itu dia, sejak Huang Er lahir, hanya Fang Yuan yang mengalami kemunduran besar. Setelah Huang Er kembali, dia marah dan bersumpah akan membalas dendam. Sebelumnya, dia mengirim surat tantangan kepadanya, tapi tidak ada balasan. Tak disangka dia akan tiba-tiba membalas sekarang, apa motifnya. Peri Baiking memiliki kesan mendalam terhadap Fang Yuan. Tatapan Feng Jis serius, sejak Huang Er gagal, kami telah menyelidiki si bajingan Fang Yuan ini secara mendetail. Latar belakangnya tidak kecil, dia memiliki kekuatan misterius di belakangnya, dia benar-benar berani mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengambil tanah yang diberkati Hu Imortal dari bawah hidung 10 sekte besar kuno. Namun Cran Gate menganggap dirinya pintar dan mengakui bahwa dia berasal dari Cran Gate sehingga menyebabkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara ini, Cran Gate dapat mengecualikan 9 sekte kami dan mengambil kembali tanah yang diberkati Hu Imortal sendirian. Jika itu aku, aku mungkin akan melakukan hal yang sama, kata peribai King. Lebih dari setahun telah berlalu di benua tengah, bahkan gedung teru yang di dataran utara pun telah runtuh. Hal yang menggelikan adalah, gerbang bango masih belum berhasil, tanah yang diberkati Hu Abadi masih berada di tangan bajingan ini. Lelucon yang luar biasa, Feng Jis mencibir dengan jijik. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pada tahun lalu, Cran Gate harus mengeluarkan banyak upaya untuk menangkap badak roh binatang buas kuno yang terpencil, dan banyak dewa gu kita yang terjebak di medan perang reinkarnasi. Sekarang, sekte pedang surgawi agung, yang berada di bawah yurisdiksi kami, ingin merdeka, gerbang derekewalahan dan berada di bawah tekanan. Selain itu, setelah 9 sekte kami mengetahui kebenarannya, kami diam-diam menekan mereka berkali-kali dan secara tidak langsung menghalangi mereka menyerang tanah terberkati Hu Imortal. Dengan demikian, tanah yang diberkati Hu Imortal tidak jatuh, kata peribai King. Feng Jis menggelengkan kepalanya, kekuatan di balik Fang Yuan selalu diselimuti misteri, kami belum mengetahuinya. Kemarin, Kranget secara terbuka mengumumkan bahwa Fang Yuan tidak setia karena dia memperoleh tanah yang diberkati Hu Imortal dan memandangnya sebagai pengkhianat sekte tersebut. Jelas sekali, taktik perdamaian mereka tidak berhasil. Tampaknya langkah besar Kranget melawan tanah terberkati Hu Imortal akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Heh, saya ingin melihat kekuatan apa yang bisa menantang 10 sekte besar kita. Tatapan peribai King berkedip, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, berkata, saya tahu niat Fang Yuan ini. Dia bukan anggota Kranget, tapi sepertinya dia merasakan bahwa Kranget ingin berurusan dengannya. Karena itu, dia menjawab dan ingin menjalin hubungan dengan dunia luar, menggunakan rumah afinitas roh kami untuk membatasi gerbang Derek. Tapi sekarang, Kranget memiliki moral yang tinggi, sementara Fang Yuan adalah pengkhianat Kranget. Kranget dapat secara terbuka menyerang tanah yang diberkati Hu Imortal, tetapi kami tidak dapat ikut campur dalam masalah ini, kata Feng Jis. Peribai King tidak menyerah, apakah benar-benar tidak ada cara untuk ikut campur dalam masalah ini. Jika Kranget memperoleh Gunung Danghun, fondasi seluruh sekte akan naik beberapa tingkat. Sekte yang benar secara alami memiliki aturan dan regulasinya sendiri. Lagipula, ada begitu banyak sekte lain di benua tengah yang mengawasi mereka. Jika 10 sekte besar melanggar aturan terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa memerintah orang lain di masa depan? Meskipun Kranget menipu mereka terlebih dahulu, 9 sekte memang tertipu untuk sementara waktu. Lagipula, ada Fang Zheng di Kranget, kita bisa memanfaatkannya. Sejak Kranget menang, kita harus mengakuinya. Setidaknya kali ini, kita tidak bisa ikut campur. Tetapi jika Kranget gagal dalam serangan mereka terhadap tanah yang diberkati Hu Imortal, 9 sekte kami akan memiliki kesempatan untuk ikut campur. Bagaimanapun, semua orang menyadari situasi ini, mereka hanya berpura-pura tidak tahu karena aturan dan reputasi. Jika Kranget gagal kali ini dan masih ingin mengambil tanah yang diberkati Hu Imortal untuk diri mereka sendiri, 9 sekte kami tidak akan setuju. Feng Jis menganalisis. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebelum pergi ke dataran utara, aku bermaksud memberikan gu milikku sendiri ke Kranget. Ah, suamiku, apa maksudmu? Peri Baiking sedikit terkejut. Feng Jis menyusun strategi, kekuatan Fang Yuan tidak diketahui, apakah dia dapat melindungi tanah yang diberkati Hu Imortal atau tidak masih belum diketahui. Jika dia menang dan Kranget kalah, 10 sekte besar kita akan bekerja sama dan membagi tanah terberkati Hu Imortal. Jika dia kalah dan Kranget menang, kita bisa menggunakan alasan Gu Caraku sendiri untuk mendapat bagian keuntungan di Gunung Danghun. Tanah Terberkati Hu Imortal, Istana Danghun Menyatakanku sebagai pengkhianat sekte, ini berarti serangan Kranget terhadap tanah terberkati Hu Imortal sudah dekat. Fang Yuan melihat informasi di tangannya dengan berat hati. Klinsesol Imortal Gu belum penuh, dalam situasi ini, mengaktifkan gerakan pembunuh abadi segudang diri sangatlah berisiko. Dalam kasus terburuk, dia mungkin kehilangan jiwa pembersih Fu abadi. Dengan cara ini, tanpa segudang diri, Fang Yuan akan kehilangan kartu truf terbesarnya. Kranget menyatakan saya sebagai pengkhianat sebelumnya, tetapi tidak langsung menyerang. Mereka jelas-jelas mencoba memancing kekuatan di belakangku untuk bergerak, sehingga mereka bisa bertarung dengan baik. Ini memang gaya dan kepercayaan diri dari 10 sekte besar. Fang Yuan memikirkannya dan tahu bahwa serangan Kranget kali ini akan sangat dahsyat. Baginya, hal terpenting saat ini adalah menemukan Gu Ulat Sutera Raksasa Teratai Putih dan memberi makan Gu Imortal Klinsesol. Pada saat yang sama, dia perlu mengumpulkan dana dan menyimpan esensi abadi anggur hijau dalam jumlah yang cukup. Kebanyakan Gu Abadi membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan. Tanpa esensi abadi, tidak peduli berapa banyak Gu Abadi yang mereka miliki, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Untuk apa perang itu dilakukan? Uang. Di dunia ini, apa yang diperjuangkan Gu Immortals? Esensi abadi, dan Batu Yuan abadi. Huh, ini bukan masalah kecil. Perekonomian saya yang baru saja pulih akan kembali terpukul keras. Dua pertempuran berturut-turut akan menyebabkan perekonomian saya yang lemah runtuh. 703. Benua Tengah, Gunung Fei He. Di titik tertinggi puncak gunung, ruang diskusi. Gu Immortals duduk melingkar, mereka dipenuhi dengan energi abadi, mereka mendiskusikan masalah krenget. Kondisi lingsi semakin memburuk. Saya perlu membeli sejumlah besar bahan untuk menyempurnakan Gu penyembuhan yang dapat meringankan kondisinya. Tetapi untuk menyembuhkan lingsi sepenuhnya, saya memerlukan sejumlah besar resep penyembuhan Gu untuk diteliti. Perkiraan awal saya adalah 360 Batu Yuan abadi. Gu abadi suzige berkata dengan keras. Segera, Gu Immortal mengerutkan kening dan bertanya, lingsi adalah binatang buas kuno yang terpencil, sangat kuat. Tapi kondisinya sudah setengah tahun, kenapa belum juga pulih? Suzige, apakah kamu sengaja menunda kondisi lingsi agar kamu bisa mendapatkan keuntungan? Kata seorang Gu Immortal dengan keras. Mendengar ini, alis suzige berkerut dan dia meraung. Fansi Liu, pergilah sendiri. Bukankah ini karena kamu menggunakan jalur racun Gu abadi untuk menangkapnya? Saat itu, saya sudah membuju Anda untuk tidak menggunakannya, jangan menggunakannya. Tapi untuk menghindari masalah, kamu meracuni lingsi. Sekarang ada masalah, saya harus mengatasinya. Kaulah yang berbicara omong kosong. Tahukah Anda betapa sulitnya menangkap lingsi hidup-hidup? Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Fansi Liu tidak mundur, dia berteriak. Ding! Pada saat ini, bel berbunyi, jelas dan merdu. Suara para dewa Gu diasimilasikan dengan suara bel, sehingga suara bel menjadi semakin nyaring. Tidak peduli bagaimana suzige dan Fansi Liu berbicara, suara mereka hanya akan menjadi semakin nyaring. Mereka tutup mulut. Tatapan semua orang beralih ke sumber suara bel. Itu adalah kursi utama di tengah. Seorang lelaki tua duduk di sana, dia adalah orang paling berwibawa di gerbang derek, tetua tertinggi peringkat delapan pertama yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Itu adalah suara tetua tertinggi pertama di Kranget. Suaranya dalam dan tenang. Sekarang, saran suzige adalah kita membutuhkan 360 batu yuan abadi untuk membeli cacing gu, resep gu, dan menyembuhkan lingsi. Saya tidak setuju. 360 batu yuan abadi terlalu banyak, saya hanya meminta 200 batu yuan abadi dalam anggaran saya sebelumnya. Apakah ini lebih penting daripada menyembuhkan lingsi? Lebih penting daripada menyembuhkan gu immortals. Fansi Liu adalah orang pertama yang menolak. Seorang gu immortal di sampingnya merenung, Lingki memang penting, tapi ini bukan momen krusial. Masalah mendesak yang dihadapi adalah situasi di barat laut. Saya menyerah pada keputusan ini. Mengenai Sekolah Pedang Surgawi Agung, akan ada diskusi penting. Saat ini kami hanya membahas masalah penyembuhan Lingki. Penatua Agung menyelah. Saya keberatan. Gu immortal ketiga berkata dengan singkat. Sebelum saya memberikan nasihat pribadi saya, saya ingin mendengar saran Nyonya Sangsin. Alasan mengapa sekte saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap binatang buas kuno, roh badak, adalah untuk menggunakan darahnya. Untuk mengembangkan jalur informasi yang lebih rahasia cacinggu, saya ingin tahu bagaimana kemajuan Nyonya Sangsin. Gu immortal keempat memandang Nyonya Sangsin. Lady Sangsin adalah Gu immortal peringkat 6. Mendengar ini, dia tersenyum, saya malu. Saat ini kemajuannya sedikit, karena tubuh Lingsi berlumuran darah beracun, penelitian tentang huruf Gu berjalan sangat lambat. Gu immortal keempat menganggup, ini berarti masa depan daerah ini suram. Kalau begitu, aku keberatan. Dari 8 dewa Gu yang hadir, 5 orang keberatan. Pada akhirnya, Su Zige hanya memperoleh 200 batu yuan abadi. Jelas sekali, ada kesenjangan besar antara 360 yuan yang dia minta dan harga yang dia minta. Su Zige mendengus dingin, bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Ding! Bel lainnya berbunyi, terlepas dari apakah Su Zige puas atau tidak. Penatua tertinggi berkata, selanjutnya, kita akan membahas masalah medan perang reinkarnasi. Leitan berdiri dari tempat duduknya, dia memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh, rambut birunya mencapai langit, saya telah bertanggung jawab atas urusan medan perang reinkarnasi selama lebih dari 30 tahun. Saya yakin setiap orang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya medan perang reinkarnasi. Pada pertengahan tahun ini, sekte kami menderita kerugian besar di medan perang reinkarnasi. Meskipun kami mengirimkan bala bantuan tepat waktu dan menstabilkan situasi kami, situasi saat ini masih buruk. Aku membutuhkan dukungan dari Gu Immortal peringkat enam atau tiga binatang buas terpencil, dan di antara binatang buas terpencil ini, setidaknya harus ada sembilan bangau istana. He Feng Yang segera membalas, kekuatan tempur Gu Immortal. Tahukah Anda situasi keren get saat ini? Mu Xiao Xiao sedang dalam masa pemulihan dari cedera berat, Lin San Mei sedang berkultivasi tertutup, kekuatan tempur mereka kurang. Anda masih berani mengajukan permintaan seperti itu? Lei Tan mendengus dingin, jika keren get diusir dari medan perang reinkarnasi. He Feng Yang, bisakah kamu bertanggung jawab? He Feng Yang mencibir, kami telah menginvestasikan banyak sumber daya ke medan perang reinkarnasi. Kami memiliki dua dewa Gu di dalamnya, kami dapat mempertahankan dan menjaga stabilitas. Balabantuan kami tidak akan menyelesaikan masalah, karena pesaing kami di medan perang reinkarnasi adalah sembilan sekte lainnya. Jika kita mengirim balabantuan, sembilan sekte lainnya juga akan mengirimkan balabantuan, atau bahkan lebih. Suzy G. mengangguk, saya setuju. Situasi di medan perang reinkarnasi sudah stabil, kita harus mengambil pendekatan konservatif dan menstabilkan wilayah kita terlebih dahulu. Orang-orang lainnya melihat sekeliling dan mengutarakan pendapat mereka satu per satu. Akhirnya, Lei Tan mendapat dukungan dari dua binatang buas, dia memandang He Feng Yang dengan kebencian, mengertakkan gigi. Ding. Selanjutnya, kita akan membahas sekte pedang surgawi agung. Kata sesepuh tertinggi pertama. Guili mendengar ini dan ekspresinya bergetar, dia duduk tegak. Menghadapi tatapan semua orang, dia berkata, sekte pedang surgawi agung telah berada di bawah gerbang derek selama hampir seribu tahun. Dengan perlindungan kami, mereka telah beroperasi sejak lama dan sekarang memiliki tiga dewa Gu. Mereka ingin menyingkirkan status pengikut mereka dan meninggalkan sekte kami. Begitu mereka berhasil, kendali sekte kami atas wilayah barat laut akan sangat berkurang. Reputasi Cran Gate juga akan sangat rusak. Meski tidak ada bukti, saya sudah beberapa kali menyimpulkan, saya curiga Myriad Dragon Dog ada di balik ini. Jika Great Heavenly Sword Sec meninggalkan kita dan bergabung dengan Myriad Dragon Dog, situasinya akan menjadi lebih buruk. Kami berdekatan dengan dermaga Myriad Dragon, wilayah di sekitar Great Heavenly Sword Sec akan dianeksasi ke dermaga Myriad Dragon. Kita semua tahu betapa parahnya masalah ini. Anda tidak perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Saya akan bertanya langsung kepada Anda, Gu Immortal manakah yang Anda rencanakan untuk dihasut di Great Heavenly Sword Sec agar membelot? Seberapa yakinkah mereka? Mungkinkah itu tipuan pihak lain? Dan yang paling penting, berapa banyak yang harus kita bayar untuk menghasut Gu Immortal agar membelot? Tanya Tetua Tertinggi Kedua Sekte Pedang Surgawi Agung adalah kekuatan yang besar, sehingga tidak mampu membeli sumber daya budidaya tiga dewa Gu. Situasi Benua Tengah saat ini adalah 10 Sekte Besar Kuno dengan kuat mengendalikan Benua Tengah. Sekitar 60 persen sumber daya budidaya Benua Tengah terbagi di antara 10 Sekte Besar Kuno. Hanya 10 Sekte Besar Kuno yang mampu menyediakan sejumlah besar dewa Gu. Seperti Sekte Pedang Surgawi yang hebat. Awalnya, ia adalah pengikut gerbang derek, ia perlu membayar sumber daya dalam jumlah besar sesekali. Dewa Gu di Sekte Pedang Surgawi Agung kekurangan sumber daya. Dari sini, jika mereka diberi keuntungan yang besar, ada kemungkinan mereka membelot. Sekte Pedang Surgawi Agung memiliki tiga dewa Gu, jika satu disingkirkan, hanya akan ada dua yang tersisa. Jika kekuatan mereka jatuh, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Gu Ili memikirkan kata-katanya sebelum berkata, ada pepatah lama. Tidak ada yang namanya barang murah. Lagipula, kami tidak mencoba merekrut manusia biasa, tapi Gu Imortal. Saya menjanjikan dia perlakuan yang sama seperti kami, lagipula ini adalah standar untuk bergabung dengan Krenget. Selain daripada itu, ada juga beberapa sumber daya. Harganya sekitar 75 batu yuan abadi. Setelah berhenti sejenak, Gu Ili melanjutkan, menurut pendapatku, yang terbaik adalah kita tidak menggunakan kekerasan dalam masalah Sekte Pedang Surgawi Agung ini. Bagaimanapun juga, batas waktu bagi Sekte Pedang Surgawi Agung untuk menjadi bawahan kita sudah habis. Mereka ingin memutuskan hubungan ini dan meninggalkan kita, hal itu bisa dibenarkan. Kita tidak bisa ikut campur secara paksa. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Sekte Pedang Surgawi Agung juga berada di perbatasan, itu mungkin memberi alasan bagi dermaga naga segudang untuk ikut campur. Dari awal hingga akhir, Gu Ili tidak mengungkapkan Gu Imortal mana yang ingin dia rekrut. Penatua Tertinggi Kedua tidak melanjutkan masalah ini. Para Dewa Gu yang hadir semuanya merupakan tetua tertinggi di gerbang Derek, namun ada konflik internal di antara mereka. Di mana ada orang, di situ ada konflik kepentingan, dan konflik kepentingan berujung pada konflik. Jika Gu Ili mengatakannya sekarang, mungkin ada liku-liku yang tidak perlu. Masalah Great Heavenly Swatsack adalah masalah penting yang dianggap sangat penting oleh semua orang di Krenget. Setelah beberapa diskusi, saran Gu Ili disetujui. Ding! Bel berbunyi, Tetua Tertinggi pertama berkata perlahan, selanjutnya, kita akan membahas masalah pengambilan kembali tanah terberkati Hu Immortal. He Feng Yang, beri tahu kami. Lei Tan mendengus dingin, segera menatap He Feng Yang dengan tatapan jahat. He Feng Yang berdiri dari tempat duduknya, menunjukkan sikap seriusnya, semuanya. Tanah yang diberkati Hu Immortal adalah tanah yang diberkati peringkat 6. Meskipun Hu Immortal tidak mengelolanya dengan baik, ia memiliki Gunung Danghun. Seperti yang diketahui semua orang, nyali Gu Gunung Danghun dapat meningkatkan fondasi sekte secara signifikan, dan juga sangat membantu kami para Dewa Gu. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Immortal Lei Tan berbicara, He Feng Yang. Sudah lebih dari setahun, mengapa kita belum mendapatkan tanah terberkati Hu Immortal? Tidak ada kemajuan sama sekali. Tahukah kamu, sembilan sekte lainnya sudah menertawakan kita. He Feng Yang bersiap, dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, mereka yang mencapai hal-hal besar harus menanggung ejekan dan ejekan orang lain, jika kita bahkan tidak dapat menanggung ini, bagaimana kita bisa mencapai prestasi? Saya di sini untuk berdiskusi, bukan untuk mendengarkan ceramah. Tidak peduli apapun, tanah yang diberkat ihu abadi belum diambil kembali, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kata Lei Tan. Selama setahun terakhir, saya telah mengerjakan masalah ini, saya tidak bersantai sedetikpun. Beberapa hari yang lalu, saya telah mengumumkan secara terbuka bahwa Feng Yuan adalah pengkhianat sekte kami, dia akan ditangani dalam beberapa hari. Saat ini, saya telah menyebarkan informan untuk memantau sembilan sekte besar kuno lainnya, tetapi saya belum menemukan sekte manapun yang menunjukkan reaksi khusus. Orang-orang penting untuk misi ini telah dilatih, kita hanya memerlukan bantuan leluhur tua Ken Yang dan Peri Chang Yu untuk mengambil kembali tanah terberkati Hu Imortal. Kata He Feng Yang. Leluhur tua Ken yang memiliki kekuatan bertarung peringkat 7, sedangkan Peri Chang Yu lumayan di antara peringkat 6, kamu berani mengajukan permintaan seperti itu. Anda juga seorang Dewa Gu yang agung, tetapi Anda membutuhkan kekuatan pertempuran tiga Dewa Gu untuk menghadapi manusia fana. Anda menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, apakah ini hasil persiapan Anda selama satu tahun? Lei Tan mengejek tanpa menahan diri. Kelopak mata He Feng Yang bergerak-gerak, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, untuk memastikan tidak ada yang salah, saya tidak punya pilihan selain mengajukan permintaan ini. Saya yakin semua orang di sini menyadari situasinya. Sekte saya menggunakan Fang Zheng untuk menipu sembilan sekte besar kuno, mengambil alih tanah terberkati Hu Imortal. Tapi setelah sembilan sekte besar mengetahui kebenarannya, mereka mendambakan gunung Dang Hun dan menghalangi kami berkali-kali dalam kegelapan. Misi ini harus berhasil, tidak boleh gagal, kalau tidak mereka akan ikut campur. Pada saat itu, situasinya tidak dapat dikendalikan oleh sekte kami. Mendengar ini, tetua tertinggi pertama menghela nafas, mereka telah menghalangi kita. He Feng Yang, saya punya kabar buruk dan kabar baik. Hati He Feng Yang bergetar, pena tua tertinggi pertama, tolong bicara. Lupakan saja, lihat sendiri. Tetua tertinggi pertama menjentikan jarinya, dan burung hijau pembawa pesan peringkat 5 Gu terbang keluar. He Feng Yang menerimanya dan mengirimkan akal sehatnya ke dalam, melihat isinya, ekspresinya berubah pucat, siapa itu. Mereka sebenarnya ingin leluhur tua yang pergi ke dataran utara. Dalam rencana He Feng Yang, leluhur tua Ken yang memiliki kekuatan tempur tertinggi, dia memiliki serangan imortal Gu dan merupakan kelas berat. Tetapi bahkan sebelum He Feng Yang berangkat, dia telah kehilangan jenderal ini. Tetua tertinggi kedua berkata, tidak ada cara untuk menolaknya. Gedung Tru Yang runtuh tanpa alasan, menyebabkan aliansi 10 Sekte kami gagal sebelum waktunya dalam rencana kami untuk menggulingkan gedung Tru Yang, kerja keras bertahun-tahun menjadi sia-sia, investasi yang tak terhitung jumlahnya terbuang percuma. Masalah ini terlalu penting, kita perlu membentuk kelompok untuk pergi ke dataran utara dan menyelidiki kebenarannya. Pada saat yang sama, segala jenis Gu Abadi telah muncul di dataran utara, jadi ada tujuan penting lainnya dalam perjalanan ini, yaitu menangkap sebanyak mungkin Gu Abadi. Jika Dewa Gu yang kita kirimkan memiliki kekuatan tempur yang rendah, bukan saja kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, kita bahkan mungkin akan dikucilkan dan berubah menjadi tameng, menderita kerugian di mana-mana. 704. Tetapi kepergian Tuan Ken yang menyangkut gunung Danghun dan kepemilikannya Ligu. He Feng yang masih ingin memperjuangkannya. Feng Jis secara publik diakui sebagai kekuatan tempur nomor 1 dari 10 Sekte besar, dan dia juga pemimpin kelompok dataran utara. Kami tidak punya alasan untuk menolak permintaannya. Anda jelas tentang kurangnya kekuatan pertempuran Sekte ini. Bahkan jika kami menolaknya dengan paksa, saya yakin sembilan Sekte lainnya akan menggunakan alasan tidak membutuhkan beban untuk menekan kami. Mendengar tetua tertinggi pertama mengatakan ini, ekspresi He Feng yang berubah pucat. Lei Tan tersenyum diam-diam, tidak menyembunyikan sikap sombongnya. He Feng yang sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, dia memaksakan dirinya untuk terus menonton. Tiba-tiba, ekspresinya membeku, perasaannya campur aduk, ini Feng Jis sebenarnya meminjamiku Gu Abadi. Dan dia telah menaikkan Gu Abadi ke peringkat 7. Gu Abadi peringkat 6 adalah cacing Gu yang dapat dibuang, hanya dapat digunakan tiga kali. Namun Gu peringkat 7 dapat digunakan terus-menerus, hanya memerlukan lebih banyak esensi Abadi. Apa? Aku ingat cara He Feng yang, Gu, hanya punya satu kegunaan lagi. Tak disangka Feng Jis benar-benar menyempurnakan Gu ke peringkat 7. Tidak heran dia meminta Gu Abadi, itu sudah direncanakan sebelumnya. Tapi keberuntungannya sangat bagus. Gu Immortal sulit untuk disempurnakan, peluang keberhasilannya sangat kecil, dan Gu cara seseorang bukanlah Gu vitalnya, namun ia benar-benar berhasil. Gu Ili berbicara. Suzy G berkata, Spirit Affinity House adalah kekuatan yang sangat besar, mereka memiliki hubungan dekat dengan Celestial Court, fondasi mereka jauh lebih dalam daripada keren giat kami. Tidak aneh baginya untuk menyempurnakan Fu Abadi peringkat 7. Dengan cara Gu, dia tidak akan tertekan oleh tanah yang diberkati, dia bisa menggunakan Gu Fana dengan bebas. Nyonya Sang Sin memandang He Feng Yang. Feng Jis benar-benar licik. Di satu sisi, dia meminjam Gu. Setelah sekte kita berhasil mengambil tanah berkah Hu Immortal, dia akan bisa ikut campur. Di sisi lain, dia mengirim leluhur tua Ken yang keluar. Faktanya, dia menurunkan kekuatan sekte kami dalam menyerang tanah terberkati Hu Immortal. Penatua Tertinggi Kedua Menganalisis Tetua Tertinggi Ketiga, Lord Tiger Demon, menghabiskan Ascension Wine di mangkuknya dan menghancurkannya. Berengsek! Sembilan sekte besar kuno telah menargetkan tanah terberkati Hu Immortal dan menghalangi sekte kami lebih dari sekali. Dia Feng Yang. Masalah tanah terberkati Hu Immortal ditangani oleh Anda, saya harap Anda dapat berhasil kali ini dan tidak memberikan peluang kepada sembilan sekte lainnya. Ukul wajah mereka dengan keras. Aku ingin mereka bekerja sama tanpa malu-malu dengan kita demi keberanian Gu. Saya mengerti, Tetua Ketiga, He Feng Yang mengangguk. Para Dewagu berdiskusi selama sehari semalam, mereka memutuskan arah dan tindakan gerbang derek selama beberapa bulan ke depan. Dua hari kemudian, Fang Zheng membuka pintu batu dan memasuki genangan darah. Fang Zheng, kamu telah berlatih sangat keras, dan akhirnya kamu sampai pada momen ini. Hari ini, kami akan membalas dendam untuk klan Anda, kami akan mendapatkan pahala bagi sekte tersebut, dan kami akan memberi manfaat bagi masyarakat. Kita harus berhasil. Di celah itu, Kutu yang mengerami roh bergetar saat suara Tuan Ten suruh bergema. Ya Tuan, kami pasti akan berhasil. Fang Yuan mengepalkan tangannya, ekspresinya tegas. Dia berjalan ke tengah genangan darah, membiarkan darah mendidih menutupi sebagian besar tubuhnya. Selanjutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan Gu darah besi. Darahnya menjadi hitam, dan kulitnya juga menjadi hitam. Selanjutnya, Fang Zheng mengaktifkan tepi darah Gu pada saat yang bersamaan. Swash, Swash, Swash. Dari sekujur tubuhnya, ratusan bilah darah besi terbang ke segala arah. Di tubuhnya, ada ratusan luka, dan darah cair mengalir keluar. Perasaan senang yang luar biasa menyerang hatinya, Fang Zheng mengertakan gigi dan melanjutkan ke langkah penting, mengaktifkan campuran darah Gu. Pada saat yang sama, di Gunung Tianti, dua dewa Gu tiba. Salah satunya adalah seorang pria muda, lembut seperti batu giyok, mengenakan jubah hijau dan liontin batu giyok tergantung di pinggangnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang alisnya, berwarna hijau tua dan ramping, memanjang hingga ke pinggangnya. Itu adalah gu immortal dari Crane Gate peringkat 6, yang dikenal sebagai feather crane flying immortal, He Feng Yang. Yang lainnya muda dan cantik, dengan sosok anggun, wajah seperti bunga, mata seperti ombak musim gugur, dia mengenakan rok bunga berwarna merah muda dan biru, ujung roknya berkibar tertiup angin. Dia juga merupakan Gu Immortal of Crane Gate peringkat 6, Peri Chang Yu. Keduanya perlahan berjalan mendaki Gunung Tianti, tiba di tanah terberkati Ihu Immortal. Di depan mereka ada hutan hijau, sangat biasa. Tanah yang diberkati Ihu Immortal adalah dunia kecil, berbeda dari dunia besar di benua tengah. Selama tanah yang diberkati tidak memiliki celah apapun, atau pintunya tidak terbuka, tidak akan ada kelainan dari luar. Jika seseorang tidak mengetahui detailnya, bahkan jika Gu Immortal lewat, mereka tidak akan bisa merasakan bahwa ada tanah terberkati yang tersembunyi di sini. Peri Chang Yu memandang sekeliling pegunungan hijau yang menghijau, kicauan burung sesekali menambah ketenangan, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tapi dia tersenyum pada He Feng Yang, ada cukup banyak orang di sini hari ini, ada banyak wajah yang dikenalnya. Dia dan He Feng Yang tidak menyembunyikan gerakan mereka, bahkan jika keributannya terlalu besar, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya. Jadi, ketika mereka pindah dari gunung Fei He, sembilan sekte besar kuno lainnya telah menerima informasi. Saat ini, sembilan dewa Gu dari sembilan sekte besar kuno sudah bersembunyi di langit dan di tanah, mengamati gerakan He Feng Yang dan Chang Yu, mengumpulkan informasi langsung. He Feng Yang melambaikan cacing gunya sambil memuji, aku sudah lama mendengar bahwa Peri mempunyai jurus investigasi mematikan yang disebut pemikiran mikro. Jurus ini bisa dijual seharga lima batu yuan abadi di langit kuning permata. Jurus ini memang sangat efektif. Tuan terbang abadi terlalu baik, itu hanya pertemuan kebetulan di masa lalu, saya mendapatkannya di medan perang reinkarnasi. Peri Chang Yu tersenyum menawan. Dalam pertempuran hari ini, aku membutuhkan bantuan Peri. Sikap He Feng Yang sangat lembut. Lord Flying Immortal terlalu sopan, bagaimana metode gadis kecil ini bisa dibandingkan dengan segudang burung bango besar feather crane flying immortal yang melonjak. Alangkah baiknya jika saya bisa menyaksikannya hari ini. Peri Chang Yu mendecahkan lidahnya karena kagum. He Feng Yang tersenyum. Saat mereka berbincang, dia sudah mengusir hampir 10 ribu gufana, setelah beberapa menit, pengaturannya akhirnya selesai. Selanjutnya kita tunggu kesempatannya. Tolong, Peri. He Feng Yang melambaikan lengan bajunya dan awan putih terbang keluar. Awan putih itu hanya berada 10 kaki di atas tanah, berbentuk seperti bantal. He Feng Yang melompat dan duduk bersilah. Ini adalah bantalan awan putih gu, peringkat 5, yang dapat membantu master gu dalam berkultivasi dan meningkatkan efek esensi purba yang memelihara aperture. Meskipun efeknya tidak besar, namun akan terakumulasi seiring berjalannya waktu dan akan menjadi besar. Setelah He Feng Yang naik ke posisi gu imortal, bantalan awan putih gu kehilangan pengaruhnya terhadap dirinya, hanya digunakan sebagai bantalan. Bantalan awan putih sangat besar, He Feng Yang secara khusus memberikan ruang untuk Peri Chang Yu. Tapi Peri Chang Yu hanya melihat sekilas dan tidak naik ke bantalan awan putih, dia menjentikan jarinya dan menembakkan cacing gu jalur kayu. Cacing gu mengebor ke dalam tanah, dan dalam beberapa saat, sebatang pohon persik tumbuh, cabang-cabangnya saling bertautan dan membentuk tempat tidur yang nyaman dengan bunga persik. Peri Chang Yu terkikik dan naik ke tempat tidur pohon persik, setengah berbaring, matanya terpejam saat dia tertidur. Pada saat yang sama, di tanah yang diberkati Fu Hu, Fang Zheng telah mencapai langkah terakhir. Dia mengaktifkan gu bunga iblis darah yang gagal, daging dan darah seluruh tubuhnya menjadi makanan dan tanah bagi pertumbuhan bunga iblis. Tanaman merambat tertawa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulitnya dan melingkari tubuhnya. Bunga kerisan biru cerah dan mempesona bermekaran dengan subur. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh bagian tubuhnya, bahkan darah besi Gu tidak berpengaruh. Fang Zheng mengertakkan gigi, ekspresinya berubah saat dia menahannya dengan sekuat tenaga. Cepat gunakan gu darah dingin untuk menurunkan suhunya. Jiwa guru Tensuru terus memantau kondisi Fang Zheng, dan setelah beberapa saat, dia mengingatkan. Fang Zheng menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan berhasil mengerahkan esensi purba, mengaktifkan gu darah dingin. Tubuhnya menggigil hebat beberapa saat sebelum suhu darahnya yang mendidih turun, menghindari nasib tragis di masak hidup-hidup. Gunakan gu penginderaan darah, Tuan Tensuru menginstruksikan. Fang Zheng mengertakkan giginya sampai darah mengalir keluar. Dia mengaktifkan gu jalur darah investigasi peringkat 5 ini dengan susah payah. Gu ini memungkinkan dia merasakan keberadaan dengan garis keturunan yang sama dengannya. Terlebih lagi, semakin dekat garis keturunannya, semakin kuat efeknya. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana Fang Zheng mencoba, dia tidak dapat merasakan gambar apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bersaudara dengan Fang Yuan, garis keturunanmu adalah yang paling tebal dan paling dekat. Terlebih lagi, bunga iblis darah yang gagal, gu, dapat meningkatkan efek cacing gu jalur darah. Mengapa kamu tidak dapat merasakan apapun setelah sekian lama? Fang Zheng sudah sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat berbicara, tetapi Tuan Tensuru masih mencoba merasakannya. Setelah sekian lama tanpa efek apapun, dia menjadi gugup dan berteriak aneh. Fang Zheng, bertahanlah. Anda telah berlatih begitu lama, Anda telah melalui cobaan yang tidak manusiawi, yang harus Anda lakukan hanyalah mempertaruhkan hal ini. Dua dewa gu sekte saya telah pindah, mereka menunggu Anda untuk membimbing mereka. Anda harus bertahan, Anda tidak bisa santai. Tuan Tensuru berteriak dengan cemas. Tubuh Fang Zheng gemetar hebat, dia tidak bisa menjawab, dia hanya bisa menggunakan tindakannya untuk menunjukkan ketaatannya kepada tuannya. Kamu masih tidak bisa merasakannya. Aneh, ini terlalu aneh. Fang Zheng, kamu harus mengikuti lubang bumi gu di kolam darah dan memperluas indramu. Jika gulubang bumi di tanah yang diberkati hu imortal tidak dihancurkan, maka gulubang bumi ini terhubung dengan tanah yang diberkati hu imortal. Ini akan sangat membantu Anda dalam merasakan Fang Yuan. Tuan Tensuru terus mengingatkannya. Tapi Fang Zheng sudah memperluas indranya di sepanjang lubang bumi gu, tapi efeknya kecil. Baginya, dia seperti berada dalam kegelapan, target yang dia cari adalah secercah cahaya dalam kegelapan. Namun baik itu Fang Zheng atau Master Tensuru, mereka tidak mengetahui tentang perubahan pada tubuh Fang Yuan. Fang Yuan telah menjadi zombie abadi. Darah di tubuhnya telah berubah dari darah zombie merah sehat menjadi hijau tua dan dingin. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan indra Fang Zheng. Tidak peduli seberapa keras Fang Zheng berusaha, dia tidak dapat merasakan keberadaan Fang Yuan. Berengsek, berengsek. Master Tensuru sangat cemas, menurut pengalaman pelatihannya di masa lalu, Fang Zheng memiliki waktu terbatas. 90 persen waktu telah berlalu, dia akan mencapai batasnya. Jangan bilang aku benar-benar harus menggunakan kartu truf itu. Tuan Tensuru mengalami konflik di dalam hatinya. Untuk memastikan keberhasilan misi ini, He Feng Yang diam-diam telah menempatkan beberapa cacing gu jalur darah di tubuh Fang Zheng. Bersama dengan cacing gu yang ditempatkan di kolam darah, mereka membentuk kartu truf yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan. 705. Tuan Tensuru Ragu-Ragu Di satu sisi, dia menerima perintah dari He Feng Yang, dia memiliki misi yang sulit. Alasan memberitahunya bahwa demi keren get, mengorbankan anak fana Fang Zheng ini adalah pilihan terbaik. Namun di sisi lain, emosinya menghentikannya. Manusia bukanlah tumbuhan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki emosi. Menghabiskan waktu bersama Fang Zheng, melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah, melihatnya terkadang melakukan kesalahan, melihatnya berkultivasi keras untuk membalas dendam, dia sangat mirip dengan dirinya di masa lalu. Tuan Tensuru tidak tahan. Fang Zheng, bocah nakal, sudah berapa kali aku mengajarimu, ini adalah teknik jalur penyempurnaan paling dasar. Maaf, Tuan, telapak tangan Fang Zheng mengeluarkan asap, cacinggu di telapak tangannya telah berubah menjadi tumpukan arang. Fang Zheng, latihan, latihan, latihan lagi. Aku adalah murid Master Tensuru, tapi aku bahkan tidak bisa mengatur formasi panah bango terbang, jika ini terungkap, di mana aku akan meletakkan wajah lamaku. Tuan Tensuru berteriak dengan marah. Maaf, Tuan, saya pasti akan bekerja keras. Uh, semakin gugup Fang Zheng, semakin mudah dia melakukan kesalahan. Kedua kelompok burung bango di langit saling bertabrakan karena kesalahannya. Seketika burung bango itu merintih kesakitan, terdengar suara patah tulang, terjatuh seperti siomai di dalam panci. Melihat pemandangan ini, roh yang mengerami kutu di celah Fang Zheng membeku, ia langsung mengamuk, dasar bodoh. Tuan, saya salah, saya minta maaf. Terkunci di ruang kurungan, Fang Zheng menghadap dinding dan meminta maaf kepada Master Tensuru. Anak bodoh, kenapa kamu meminta maaf? Dikalahkan dengan baik. Ah, menguasai, bukankah aturan sekte melarang muridnya berkelahi? Huff, majikan Zhang Nan adalah Xuan Jisi, saat itu majikan sudah tidak senang dengan Xuan Jisi. Anda memukulinya sampai ke kepala babi. Saya telah terkunci di sini lebih lama dari Anda. Meskipun saya sudah mati, sebagai murid saya, bagaimana Anda bisa diintimidasi seperti ini? Tuan Tensuru mencibir. Tuan, Fang Zheng tersedak isak tangisnya. Matanya merah dan air mata mengalir di pipinya. Bodoh, apa yang kamu tangisi? Seorang pria tidak mudah menangis. Guru Tensuru memberi ceramah. Ia, menguasai, maafkan saya, Tuan. Pada saat kritis ini, waktu seolah terbentang tanpa henti. Adegan dari masa lalu, itu muncul di benak Guru Tensuru. Kata-kata, Tuan, bergema di telinganya. Master Tensuru meraung dengan suara memekakan telinga. Fang Zheng, kamu harus melakukan yang terbaik. Apakah kamu lupa rasa sakit yang dibawakan Fang Yuan padamu? Apakah Anda lupa bahwa Anda diintimidasi oleh sesama murid ketika pertama kali datang ke gerbang Bangao? Dia sudah melupakan hantu di keluarganya. Apakah kamu lupa bahwa paman dan bibimu meninggal di tangan Fang Yuan? Kebencianmu. Kerja keras Anda bergantung pada momen ini. Anda tidak bisa gagal. Anda tidak bisa menyerah. Saya harus merasakannya. Saya harus merasakannya. Fang Zheng mendengar auman Guru Tensuru dan semangatnya terangkat. Namun, dalam pengertiannya, masih ada kegelapan yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda apapun. Mengapa? Mengapa? Kondisi pikiran Fang Zheng sedang kacau. Pemandangan masa lalu yang tidak sanggup dia ingat kembali muncul di benaknya. Sejak dia masih muda, bayangan yang diberikan Fang Yuan pada Fang Zheng sepertinya telah menyatu dengan kegelapan di indranya. Itu memberi tekanan tak terbatas pada Fang Zheng. Semuanya redup. Fang Zheng tampaknya telah menjadi titik kecil di kegelapan yang luas ini. Keragu-raguan, ketidakberdayaan, kesepian, ketidakberdayaan, segala macam emosi negatif memenuhi pikirannya. Maaf, Tuan, saya, gagal. Fang Zheng menangis. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Tidak, Anda tidak bisa gagal. Sama sekali tidak, Tuan Tensuru sangat cemas saat dia berteriak. Tapi Fang Zheng tidak bisa mendengarnya lagi. Dia hampir jatuh pingsan, seperti pada latihan sebelumnya. Sial, sialan, Tuan Tensuru mengutup dalam hatinya. Saat ini, dia memikirkan rencana penguasaannya. Dia memikirkan hukuman yang akan diberikan He Feng yang ketika dia kembali setelah misinya gagal. Fang Zheng, kamu bajingan. Usahaku yang sia-sia untuk mengasuhmu. Namun pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa menghilangkan bayangan pria itu. Karena itu masalahnya, biarkan aku membantumu. Pikiran Master Tensuru berkedip-kedip saat dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Situasi memaksanya untuk mengambil pilihan ini. Dia mengungkapkan kartu asnya. Seketika, seluruh genangan darah mulai bersinar terang, menyapu kegelapan. Cacingku yang tersembunyi di sekitar genangan darah Fang Zheng mulai aktif. Ah, tubuh Fang Zheng bergetar seperti tersengat listrik. Dia mengangkat kepalanya dan membuka lengannya, mengepalkan tinjunya, kukunya menancap di telapak tangannya. Rasa sakit yang tak tertandingi menyerang jantungnya, menyebabkan dia memutar matanya. Hampir pada napas berikutnya, teriakan Fang Zheng berhenti saat dia kehilangan kesadaran. Namun di bawah pengaruh cacingku, dia masih mengaktifkan gu bunga iblis darah yang gagal dan menggunakan gu penginderaan darah untuk merasakan keberadaan Fang Yuan. Kolam darah mulai mendidih dan berdeguk. Berderit, bunga iblis darah yang gagal tumbuh dengan cepat, mengeluarkan suara yang membuat heboh. Fang Zheng mempertahankan posturnya dengan mengangkat kepala dan merentangkan tangannya, tidak bergerak seperti patung. Tanaman merambat bunga iblis itu setipis jarum. Tapi sekarang, tanaman merambat ini tumbuh lebih tebal, lebih tebal dari sejari. Tanaman merambat terbesar tumbuh dari dalam tenggorokan Fang Zheng seperti anakonda. Itu keluar dari mulutnya dan tumbuh ke atas. Selain itu, tanaman merambat juga tumbuh di telinga dan lubang hidungnya. Segera, tanaman merambat keluar dari semua pori-pori di kulitnya. Fang Zheng telah sepenuhnya berubah menjadi makanan bunga iblis, dagingnya terkoyak dan penampilannya tidak dapat dikenali, seperti patung bunga yang terpangkas rapi. Berat, melihat Fang Zheng dalam keadaan yang menyedihkan, kegelisahan dan kegugupan Tuan Tensuru lenyap. Dia merasakan kekosongan di hatinya, tak tertahankan. Segera, perasaan tak tertahankan ini berubah menjadi rasa bersalah yang mendalam, memenuhi hati Guru Tensuru. Bocah, Tuan, telah mengecewakanmu. Jiwa Tuan Tensuru, yang bersembunyi di dalam kutu yang mengerami roh, juga mengeluarkan air mata jiwa. Oh, pengaturan He Feng yang telah diaktifkan. Di kedalaman tanah terberkati Fu Hu, tetua tertinggi ketiga Krenget perlahan membuka matanya, bergumam. Dia memikirkan apa yang secara khusus diminta oleh He Feng yang sebelum dia pergi. Dengan demikian, tetua tertinggi ketiga, Lord Tiger Demon, mengeluarkan esensi abadinya dan mengaktifkan Gu Abadi, terbang keluar aula dalam sekejap. Gu Abadi ini bukan milik Raja Iblis Harimau, He Feng yang meminjamnya dari Nyonya Sang Sin, itu adalah jalur informasi peringkat 6 Gu Abadi, yang disebut Empati. Sepuluh napas waktu kemudian, Gu Abadi turun ke atas genangan darah, di atas kepala Fang Zheng. Ini adalah Gu Abadi, Master Tensuru menatap dengan mata terbelalak, hatinya bergetar. Empati imortal Gu mengeluarkan pilar cahaya abu-abu putih. Pilar cahaya itu seperti kabut, menutupi Fang Zheng. Setelah beberapa saat, pilar cahaya abu-abu putih diwarnai merah darah oleh Fang Zheng. Ini, di mana ini, sisa kesadaran Fang Zheng. Dia melihat sekeliling. Saat itu gelap Gulita, kemanapun dia pergi, tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, tetap saja kegelapan, dalam dan luas. Tapi saat ini, lampu merah darah muncul di depan Fang Zheng. Ah, yaitu. Fang Zheng mencoba berjalan mendekat, dan ketika dia mendekat, dia merasakan aura familiar dari cahaya merah darah ini. Dia merasakan aura familiar. Ini kakak, bukan, itu aura Fang Yuan. Tuan, Tuan, apakah Anda mendengar saya? Saya berhasil. Saya akhirnya merasakannya. Fang Zheng sangat bersemangat, dia mencoba berbicara, tetapi tidak dapat berbicara. Mulutnya terbuka lebar, hampir berubah bentuk karena tanaman merambat bunga iblis yang tebal. Namun di sudut matanya, air mata kebahagiaan mengalir. Merasakan air mata ini, jiwa guru Tensuru bergetar hebat, dia terdiam dalam keheningan yang mematikan. Fang Zheng mendekati lampu merah darah, tiba-tiba, cahaya itu meledak dengan kekuatan hisap yang sangat kuat, sisa kesadaran Fang Zheng yang tidak siap tersedot sepenuhnya. Pada saat ini, Fang Yuan, yang berada di tanah terberkat ihu imortal, tersentak ringan, dia perlahan membuka matanya. Dia merasakan genangan darah, dia merasakan tubuh Fang Zheng, dia merasakan bunga iblis darah yang gagal berkembang, dia merasakan roh yang mengerami kutu di celahnya, dia merasakan jalur informasi imortal Gu di atas kepalanya. Jadi seperti ini, Fang Yuan mencibir, adikku yang manis, apakah kamu akhirnya akan mati? Tidak, dalam kata-kata jalan lurus, Anda mengorbankan diri Anda sendiri untuk kolektif. Hehehe, apa yang telah terjadi? Tai Bai Yun Zheng, yang duduk di samping, dengan cepat bertanya ketika dia melihat Fang Yuan berbicara. Di sisi lain, Hei Lulan dan Perilisan juga menatap Fang Yuan dengan tatapan bertanya-tanya. Kebetulan sekali, aku ingin membahas urusannya Ligu, tapi serangan gerbang derek datang mengetuk pintuku. Fang Yuan tertawa, dengan sengaja menurunkan kelopak matanya sambil melambaikan tangannya, pihak lain menggunakan saudaraku dan juga menggunakan imortal Gu Same Sense. Semuanya, tinggalkan istana Dang Hun dan berbaring dalam penyergapan. Kakak senior saya akan menjelaskan detailnya kepada Anda. Immortal Gu Same Sense dapat membuat kedua belah pihak merasakan situasi masing-masing. Pada saat ini, Fang Zheng dan Fang Yuan merasakan situasi satu sama lain melalui rasa darah dan empati, Gu Abadi. Tentu saja, karena perbedaan kekuatan di antara mereka, Fang Yuan dapat melihat segala sesuatu tentang Fang Zheng, tetapi Fang Zheng hanya dapat melihat melalui mata Fang Yuan. Persepsi Fang Zheng terbatas, dia bahkan tidak bisa merasakan lokasi bukaan atau bukaan Abadi Fang Yuan. Hei Lulan dan Perilisan saling berpandangan, mereka bisa melihat suasana hati masing-masing yang berat. Karena Snowy Mountain Alliance, mereka tidak dapat menghindarinya, mereka hanya bisa menguatkan diri dan bertarung bersama Fang Yuan. Di Gunung Tianti, Hei Feng Yang, yang sedang duduk bersila di atas bantalan awan putih Gu, tiba-tiba membuka matanya. Waktunya sudah tiba, matanya bersinar cemerlang saat dia mengeluarkan Gu Abadi. Perluas ruang Gu Abadi, Peri Chang Yu mendengar keributan itu dan berserupelan. Gu Abadi ini milik tetua tertinggi kedua gerbang bangau. Gu ini dapat memperluas ruang tanah yang diberkati. Hei Feng Yang meminjamnya untuk digunakan sebagai inti dari jurus pembunuh Abadi. Gerakan pembunuh Abadi, mendobrak pintu masuk. Lebih dari sepuluh manik-manik esensi Abadi Anggur Hijau dikeluarkan dalam sekejap, aura besar muncul saat riak tembus pandang muncul di udara. Retak-retak. Seperti suara pecahan kaca, ruang pecah di depan Hei Feng Yang dan Peri Chang Yu, memperlihatkan sudut tanah yang diberkati Hu Immortal. Hei Feng Yang perlahan-lahan menyingkirkan Gu Abadi yang memperluas ruang. Dia memandang Peri Chang Yu dan mengundang dengan sikap anggun, Peri, tolong. Peri Chang Yu tersenyum menawan, dia mengambil langkah maju dan hendak memasuki tanah terberkati Hu Immortal. 706. Peri Chang Yu segera merasakan bahaya yang besar. Petir menyambar dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus langit dan menciptakan suara yang menggelegar. Meskipun ada banyak dewa Gu di sini, skema sekte kita menang. Berdasarkan aturan, sembilan sekte besar kuno harus mengawasi dari pinggir lapangan. Jika bukan karena dewa Gu dari sembilan sekte, jalur iblis mana yang berani diambil oleh dewa abadi untuk mengambil risiko kutukan universal dan mengacaukan gerbang derek saya. Dalam sekejap, pikiran melintas di benak Peri Chang Yu seperti kilat. Di saat yang sama, gerakannya tidak lambat, jari-jarinya yang ramping bergerak saat dia hendak mengaktifkan gerakan mematikan untuk menahan petir. Tapi saat berikutnya, He Feng yang menghentikannya, Peri, tunggu. Mengatakan demikian, dia menarik Peri Chang Yu ke samping, membuka lubang di tanah yang diberkati Hu Immortal. Petir tidak mempedulikan mereka berdua, ia mengikuti lubang dan terjun ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Dengan menggunakan kesempatan ini, Peri Chang Yu juga melihat penampakan sebenarnya dari petir itu, ini adalah bayangan petir pesona biru bencana duniawi. He Feng yang tersenyum ringan, ini adalah bencana duniawi yang menargetkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Setelah Fang Yuan memotong sebagian besar tanah yang diberkati Hu Immortal, dia juga membuangnya dari tanah yang diberkati. Tak disangka bayangan petir pesona biru ini tidak menghilang, ia telah bersembunyi di Gunung Tianti selama ini. Besar. Kekuatan pertempuran bayangan petir pesona biru tidak buruk, itu setara dengan kekuatan pertempuran tingkat menengah peringkat 6. Dengan itu sebagai garda depan, kita akan memiliki waktu yang lebih mudah. Alis Peri Chang Yu mengendur, menunjukkan senyuman. Anak ini, Fang Yuan, sangat tegas, dia memang berkarakter. Dia sebenarnya menyerahkan seperempat dari tanah yang diberkati. Sayangnya, kekuatannya kurang, tidak peduli berapa banyak skema yang dia miliki, tidak ada gunanya. He Feng Yang menghela nafas, melangkah ke tanah yang diberkati Ihu Immortal bersama Peri Chang Yu. Begitu mereka memasuki tanah terberkati Ihu Immortal, kekuatan surgawi dicurahkan pada mereka, berusaha membatasi semua gufana di tangan mereka. Tapi segera, cahaya oranye kuning muncul dari tubuh He Feng Yang dan Peri Chang Yu pada saat yang bersamaan. Ini adalah efek dari Gu Immortal Selfway peringkat 7 pada mereka, yang memungkinkan gufana tidak ditekan oleh tanah yang diberkati dan dapat digunakan secara normal. Peri Chang Yu menutup matanya, dan setelah beberapa nafas, dia membukanya lagi, kita berada di sebelah barat tanah yang diberkati Abadi Hu. Bayangan pesona biru sudah menuju ke arah Gunung Danghun di tengah tanah yang diberkati. He Feng Yang mengangguk. Seperti yang kuharapkan, di dalam tanah terberkati Ihu Immortal, lawan teraman adalah Gunung Danghun. Target pertama Blue Cham Shadow adalah pemilik tanah yang diberkati. Saat itu, rubah abadi. Karena lengah, dia dibunuh oleh Blue Cham Shadow. Karena langsung menuju Gunung Danghun, itu berarti Fang Yuan bersembunyi di Gunung Danghun. Mari kita ikuti. Baiklah, saya sudah lama ingin melihat seperti apa Gunung Danghun yang legendaris itu. Peri Chang Yu terkekeh. Dengan film Blue Cham sebagai garda depan, kita juga bisa mengetahui apakah musuh sedang melakukan penyergapan. Kata He Feng Yang. Dia mengaktifkan perluasan ruang, Gu Abadi, dan menggunakan gerakan pembunuh abadi lainnya untuk memperbaiki lubang di tanah terberkati di belakangnya. Langkah pembunuh abadi, baut pintu tertutup. Cran Gate sangat pelit, mereka bahkan tidak mengizinkan kita melihatnya. Di babak ini, jika Cran Gate kalah, kami akan mengambil alih terlepas dari apakah pintunya ditutup atau tidak. Jika Cran Gate menang, apakah pintunya terbuka atau tidak. Kami akan mundur, membiarkan kita melihatnya tidak akan mempengaruhi gambaran besarnya. Huff. Mereka mengukur hati seorang pria sejati dengan hati orang yang picik. Apakah mereka benar-benar berpikir kita akan bertindak berdasarkan keserakahan? Di luar gunung Tianti, para dewa gu dari sembilan sekte besar benua tengah sedang berbincang dengan indera ilahi mereka. Bi Wang, menurutmu apakah Cran Gate memiliki peluang besar untuk berhasil kali ini? Gu abadi Zhang Wenjiu bertanya dengan santai. Mungkin cukup tinggi. Meskipun kami diam-diam menekan Cran Gate, memaksa mereka mengirim hanya dua dewa gu untuk merebut kembali tanah yang diberkati Hu Immortal. Tapi mereka memiliki kekuatan bertarung dua dewa gu, dan mereka juga menggunakan bayangan petir pesona biru. Fang Yuan, yang menguasai tanah terberkati Hu Immortal, hanyalah seorang junior fana, bagaimana dia bisa menghentikan Cran Gate? Jawab Bi Wang. Saya kira tidak demikian. Menurut penyelidikan lembah kupu-kupu roh kami, Fang Yuan menyempurnakan perjalanan abadi-abadi di negeri yang diberkati tiga raja dan datang ke sini sendirian. Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah manusia fana, bagaimana dia bisa menyempurnakan Gu Abadi, dan bagaimana dia bisa mengetahui situasi tanah terberkati Hu Abadi? Jelas ada dalang di belakangnya. Karena pihak lain dapat merebut tanah yang diberkati Hu Immortal seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Maka kekuatan pertempuran mempertahankan tanah yang diberkati Hu Immortal akan sangat mengesankan. Mungkin mereka bisa menahan serangan Cran Gate, kata selir abadi kupu-kupu pelangi Han Kai Sin. Perkataan selir abadi bukan tanpa alasan. Gu Immortal Duteng Terkekeh, jika Cran Gate gagal kali ini, haruskah kita bersaing di tempat dan menentukan pemenangnya, atau haruskah kita menunggu 10 sekte berdiskusi sebelum memutuskan? Ini adalah pertanyaan penting, Dewa Gu dari 9 sekte terdiam. Tentu saja kami akan menunggu di kemudian hari, kami adalah 10 sekte besar kuno, bukan hiena yang merampas makanan. Gu Immortal Guan Chao Zee dari Myriad Dragon Dog segera berbicara. Di antara para Dewa Gu yang hadir, kekuatan tempur Guan Chao Zee berada di titik terbawah. Jika mereka berkompetisi di tempat, dia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Bocah Phoenix Hijau menggelengkan kepalanya. Potong Simpul Gordian, ini hanya tanah yang diberkati, mari kita selesaikan pagi ini dan jangan buang waktu. Tuan Agung Blazing Sun pura-pura bingung. Aneh, bukankah Vicious Lightning Finn dari Myriad Dragon Dog milikmu baru saja keluar dari budidaya tertutup? Mengapa mereka mengirim Anda untuk kontes ini demi tanah terberkati Hu Immortal? Penghitung racun Lu Yu mencibir, langsung menunjukkan kelemahan Guan Chao Zee. Para Dewa Gu segera setuju bahwa jika gerbang Derek gagal, mereka akan langsung bersaing untuk memutuskan kepemilikan tanah yang diberkati. Jika Cranket menang, mereka juga akan bersaing, dan pemenangnya akan bersaing dengan Cranket di tempat untuk menyelesaikan transaksi nyali Gu. Guts Gu dapat meningkatkan fondasi sekte, hal ini sangat membantu Gu Immortals. Tidak ada sekte yang dapat memonopolinya, sembilan sekte lainnya akan bekerja sama untuk menekan mereka, mereka harus menjualnya meskipun mereka tidak mau. Kamu, Guan Chao Zee mendengus marah, tapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Sementara Dewa Gu dari sembilan sekte sedang bersekongkol satu sama lain, di tanah terberkati Dewa Hu, He Feng Yang dan Peri Chang Yu juga perlahan-lahan terbang menuju Gunung Danghun. Ini adalah kumpulan darah, di tengah jalan, He Feng Yang memandang tanah dengan heran. Dia menemukan genangan darah yang sangat besar di tanah yang diberkati Hu Immortal, begitu besar sehingga bahkan bisa disebut Danau Darah. Huff, sisa jalur darah lainnya. Peri Chang Yu mengerutkan kening, berbicara dengan nada menghina. Kultivasi jalur darah merugikan semua makhluk hidup, yang terpenting dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Jadi, ada banyak sekali Gu Master. Mereka memilih jalan ini. Setiap sepuluh tahun, pengadilan langit mengeluarkan Dewan Penghakiman Iblis, dan ada banyak Master Gu jalur darah. Leluhur laut darah, dia benar-benar merugikan banyak orang. He Feng Yang mengkritik tanpa menahan diri. Dia menekan telapak tangannya ke bawah, segera, petir giyok jatuh. Boom-boom-boom. Di tengah ledakan yang terus-menerus, genangan darah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Setelah menghancurkan genangan darah, kedua makhluk abadi itu terus terbang menuju Gunung Danghun. Sepanjang jalan, Peri Changyu berulang kali menggelengkan kepalanya, pengelolaan tanah yang diberkati abadi Hu ini terlalu buruk. Hampir bisa dikatakan sebagai gurun. Ku dengar dia dulu ada di sini. Kami sudah terbang begitu lama, tapi kami bahkan belum pernah bertemu satupun kawanan rubah yang berjumlah 10 ribu ekor. Kawanan rubah jarang terjadi. Pasti ada banyak tukang batu. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah manusia fana. Dia hanya berpikir untuk menggunakan gunyali untuk meningkatkan populasi Rokman. Mereka tidak menyadari bahwa hal ini mengabaikan hal-hal penting. Hu Immortal adalah jalur perbudakan Gu Immortal, tanah terberkatinya sebagian besar memiliki hukum jalur perbudakan. Dia paling mahir dalam memelihara kelompok rubah. He Feng yang mencibir dengan jijik. Tanah terberkat Ihu abadi telah jatuh ke tangannya. Rasanya seperti melemparkan mutiara ke hadapan babi. Sekarang setelah Anda bergabung dengan sekte kami, tanah terberkat Ihu Immortal pasti akan berkembang pesat. Tapi aku bertanya-tanya siapa di sekte ini yang bisa mengambil sepotong daging yang begitu berair. Peri Chang Yu menghela nafas. Berbicara tentang ini, He Feng yang juga menghela nafas, menurut aturan, setelah kami mengambilnya kembali, tanah yang diberkati Ihu Immortal akan menjadi tanah berkah publik gerbang bango, dan kami hanya akan memperjuangkan hak pengelolaan untuk jangka waktu tertentu. Namun hak pengelolaan ini juga sangat menguntungkan. Itu semua karena gunung danghun di tengah tanah yang diberkati. Ini adalah tambang emas yang sangat besar. Yang paling menakutkan, tambang emas ini tidak akan pernah kering. Peri Chang Yu mengangguk setuju. Keduanya berbicara sepanjang jalan, tidak menemui hambatan apapun. Pemandangan kemunduran tanah yang diberkati. Hal ini menyebabkan rasa percaya diri keduanya semakin meningkat. Kecepatan terbang mereka menjadi semakin cepat. Ketika mereka sampai di gunung danghun, mereka sudah membicarakan topik, jika tanah berkah hui Immortal dikelola oleh mereka, apa yang harus mereka lakukan? Di langit di atas gunung danghun, bayangan pesona biru terus-menerus menderu-deru, terkadang menukik ke bawah dan bertabrakan dengan gunung danghun. Namun meski terbentuk dari musibah duniawi, ia tetaplah makhluk hidup. Gunung danghun mengguncang jiwanya, itu adalah tanah terlarangnya. Fang Yuan, keluarlah. Perlu Anda ketahui bahwa gunung danghun dapat menghalangi bayangan pesona biru karena tidak terdapat cacing gu. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan gunung danghun hingga batasnya, itu tidak dapat menghentikan dua dewa gu. He Feng yang berteriak, suaranya bergema di langit. Fang Yuan, orang bijak tunduk pada keadaan. Saya yakin roh tanah berdiri di samping Anda, maka Anda harus tahu sekarang bahwa tanah terberkati hu abadi tidak dapat menekan gu fana pada kami. Selain itu, kami memiliki fu abadi. Peri Chang Yu segera berbicara, menekan Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan keluar, berdiri di puncak gunung danghun. Hati He Feng yang menegang, tetapi segera menjadi rileks. Orang yang datang adalah zombie abadi peringkat 6. Zombie abadi memiliki kelemahan yang sangat besar, mereka tidak dapat menghasilkan esensi abadi, dan tanah terberkati mereka akan runtuh setelah jangka waktu tertentu, sehingga kekuatan pertempuran mereka lebih rendah daripada dewa abadi gu biasa. Krenget tidak tahan lagi. Anda menginginkan tanah saya yang diberkati? Apakah Anda tidak takut saya akan menghancurkan gunung danghun? Fang Yuan berbicara. Kamu adalah Fang Yuan. He Feng yang menyipitkan mata, sulit mempercayainya. Baru setahun berlalu, bagaimana Fang Yuan bisa menjadi zombie abadi? Sementara He Feng yang ragu-ragu, peri Chang Yu di sampingnya tersenyum dan berkata, kami datang dengan persiapan kali ini, bagaimana kami bisa membiarkanmu menghancurkan gunung danghun? Jika Anda berpikir Anda dapat menggunakan gunung danghun untuk mengancam kami, Anda salah besar. Oh iya, kita bahkan bisa melemahkan kekuatan gunung danghun sampai hampir tidak ada. Saat itu, kami bahkan tidak perlu bergerak, hanya bayangan pesona biru ini saja yang bisa membunuhmu. Fang Yuan memandangi bayangan pesona biru di atasnya. Petir berbentuk manusia ini meneru saat menerjang ke bawah, namun dipaksa mundur oleh kekuatan gunung danghun. Fang Yuan menghela nafas panjang. Peri Chang Yu segera merasakan adanya harapan, dia mendesak selama kamu menyerahkan posisi pemilik tanah yang diberkati. Gerbang bango kami dapat membiarkan masa lalu berlalu, kami bahkan dapat menerima kamu sebagai murid sekte kami. Tapi aku ingat kondisi keren get saat itu adalah memberiku posisi sebagai penatua, kan? Henry Fang bertanya. He Feng yang mencibir, waktu telah berubah. Fang Yuan, kamu orang yang pintar, jangan bilang kamu tidak bisa melihat situasi saat ini. Fang Yuan mendengar ini dan bergumam, oh, situasi saat ini, seperti ini, biar saya perhatikan baik-baik. Dia baru saja selesai berbicara ketika aura imortal Gu keluar dari tubuhnya. Ini, ini, ekspresi peri Chang Yu berubah. Gu abadi? Begitu banyak Gu abadi. He Feng yang tidak tahu apa itu Gu abadi, tetapi auranya tidak diragukan lagi adalah milik Gu abadi, matanya bersinar karena keserakahan. Namun saat berikutnya, tiga sosok muncul di samping Fang Yuan. He Lulan, Tai Bai Yun Seng, dan Peri Li San. Dua peringkat enam dan satu peringkat tujuh. Tidak hanya itu, masing-masing dari mereka memancarkan aura imortal Gu yang kuat, mereka tidak menyembunyikannya. Ekspresi peri Chang Yu berubah drastis. Tatapan He Feng yang juga berubah dari keserakahan menjadi keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan pihak Fang Yuan berada di luar imajinasinya. Selanjutnya, Satu, Dua, Tiga, Enam, Tujuh, Delapan binatang buas menyerang gunung danghun dari delapan arah. Kera Dewa Paku Es, Buaya Penjahit Bulu Burung Feniks, Kelabang Gelap Pasir Emas, Sulur Naga Biru. Delapan binatang buas membentuk sebuah pengepungan. Ini jebakan. He Feng yang menggeram, tubuhnya sedikit menggigil. Peri Chang Yu tiba-tiba merasa tidak berdaya dan wajahnya menjadi pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan bayangan petir pesona biru di udara berhenti menggeram. 707. Delapan binatang buas mendekat, mengelilingi He Feng Yang dan Peri Chang Yu. Semuanya nyata. Peri Chang Yu memiliki gerakan investigasi pembunuh yang sangat baik. Setelah mengamati beberapa saat, wajah cantiknya menjadi semakin pucat. He Feng Yang melihat sekeliling, hanya untuk melihat. Di sebelah timur, ada kera Dewa Lonjakan Es, ukurannya hanya sedikit lebih kecil dari gunung danghun, dipenuhi dengan energi es. Saat bergerak, ia meninggalkan jalur es putih bersih. Bulunya seperti es, menutupi permukaan tubuhnya, memberikan perasaan menindas pada kedua makhluk abadi itu. Seklera matanya berwarna hijau zamrut, dan pupilnya berwarna biru dingin. Ini menunjukkan bahwa garis keturunan kera Dewa Lonjakan Es ini sangat padat. Jika matanya berwarna biru beku, maka ia adalah seekor kera Dewa Es yang jatuh dari binatang buas kuno. Kekuatan pertarungannya bisa menandingi peringkat tujuh dewa abadi. Di sebelah barat, ada buaya bulu burung phoenix yang melayang di udara. Buaya ini hanya berukuran dua hingga tiga kali lipat dari buaya biasa, tidak sebesar kera Dewa Paku Es, namun auranya melonjak. Setiap tarikan napas menyebabkan gelombang panas yang menyengat. Baju besi buayanya tebal, warnanya merah kecoklatan, ekor buayanya yang panjang dan ramping panjangnya lebih dari enam meter, tidak ada sisiknya, malah ada bulu burung phoenix yang indah dan berwarna-warni seperti api. Di sebelah utara, ada seekor kuda jantan berwarna pasir kemasan berwarna gelap. Kuda ini sangat besar, kepalanya bisa mencapai dada kera Dewa Paku Es. Ia memiliki enam kuku yang tampak seperti diukir dari logam, ototnya menonjol, tubuhnya kuat seperti naga, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan kilau emas gelap. Hanya enam kukunya yang gelap dan dalam. Di sebelah selatan, ada pohon anggur naga hijau. Tanaman merambat ini bukanlah binatang buas, melainkan tumbuhan. Tanaman merambat mengembun menjadi bentuk naga panjang, ketika akarnya menembus ke dalam tanah, pertahanan dan pemulihannya sangat mengejutkan, paling cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Jika ia mencabut akarnya, ia bisa terbang di langit seperti naga biru. Di sebelah Tenggara terdapat Kepiting Rawa. Itu adalah Raja Rawa, tubuhnya yang seperti gunung bisa mencapai seperempat tinggi gunung Danghun saat berdiri. Matanya telah berubah menjadi ketiadaan, karapasnya yang tebal membuat He Feng yang merasa tidak berdaya di depan Changkang Kura-kura. Totalnya ada sembilan belas penjepit, terutama penjepit pertama, yang bisa mematahkan bebatuan gunung dengan sedikit cubitan. Bahkan dengan tubuh zombie abadi Fang Yuan, dia tidak berani mencoba kekuatan penjepit ini. Timur Laut Jongkok di sana adalah Serigala Persik. Serigala ini adalah yang terkecil, seperti anak anjing yang baru lahir. Ia terlihat sangat sederhana dan mengemaskan, dengan tubuh bulat dan cakar yang gemuk. Lidah berwarna merah muda dan lembut. Mata hitam dan bulat, kelihatannya tidak berbahaya, tetapi pupil He Feng yang menyusut. Jika dia harus memilih arah untuk keluar dari pengepungan, dia akan menolak arah ini terlebih dahulu. Seekor elang bermahkota besi berputar di barat laut. Elang itu melayang di langit, kegagahannya mengancam. Sepasang mata elangnya tertuju pada He Feng Yang dan Peri Chang Yu. Sayapnya lebar dan berat, dan setiap bulunya bisa ditembakkan seperti anak panah yang tajam. Cakar elang itu keras dan ganas saat ia mengepal. Itu bisa menghancurkan batu dan mencabik-cabik naga dan harimau. Akhirnya, di barat daya, berdiri seekor binatang pilar bumi yang sunyi. Ia memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Wajahnya seperti kelelawar, dan hidungnya mengarah ke atas. Telinganya mencolok, dan seluruh tubuhnya hitam pekat dan ditutupi pelindung daging. Ada 50 hingga 60 cambuk daging di sekitar dadanya, masing-masing panjangnya lebih dari 60 kaki. Di permukaan cambuk daging terdapat cakram pengisap, sekali terjerat akan sangat sulit untuk melarikan diri. Pada bagian depan cambuk daging terdapat lubang-lubang mirip bunga krisan yang akan mengeluarkan cairan berwarna putih susu pada saat-saat genting. Cairan tersebut sangat korosif dan mengandung banyak cacing parasit yang dapat menembus pori-pori seseorang, masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan kerusakan. Delapan binatang buas terpencil ini semuanya dipinjam oleh Fang Yuan dari Roh Tanah Langya. Lebih tepatnya, Fang Yuan secara langsung meminjam guperbudakan binatang peringkat tujuh dari Roh Tanah Langya. Gu abadi ini dapat mengendalikan binatang buas apapun, binatang bermutasi, raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kaisar binatang buas, serta binatang buas terpencil dan binatang buas kuno yang terpencil. Binatang buas yang terpencil bisa bertarung melawan Dewa Gu peringkat enam, terutama ketika guliar di tubuh mereka tidak diketahui, mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Delapan binatang terpencil mengelilingi He Feng Yang dan Peri Chang Yu, mengamati mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya. Keduanya terdiam, mereka tidak lagi bersikap riang seperti sebelumnya. He Feng Yang mengalihkan pandangannya yang serius ke arah puncak gunung Dang Hun. Dibandingkan dengan delapan binatang buas terpencil, ancaman sebenarnya tetaplah Fang Yuan dan yang lainnya. Binatang buas terpencil tidak bisa menggunakan jurus pembunuh, namun Gu Immortals memiliki kecerdasan yang cukup untuk menggunakan dan meneliti jurus pembunuh. Hati He Feng Yang tenggelam ke dasar. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang sambil berteriak pada Fang Yuan, siapa kamu? Fang Yuan dan yang lainnya, selain Fang Yuan, tiga lainnya memakai topeng. He Ilulan memakai topeng beruang hitam, perilisan memakai topeng burung hijau, sedangkan Tai Bai Yun Seng memakai topeng rusak. Ketiganya ditutupi lapisan cahaya, menyembunyikan penampilan asli mereka dan mengisolasi He Feng Yang dan perilisan dari deteksi mereka. Fang Yuan terkeke, sebelum menanyakan identitas kami, bukankah kalian berdua harus memperkenalkan diri terlebih dahulu? He Feng Yang terdiam beberapa saat, dia menatap perilisan, merasakan kepahitan di mata satu sama lain. Mereka mengira ini akan menjadi tugas yang mudah, dan dalam skenario terburuk, pihak lain memiliki kekuatan tempur seperti Gu Immortal. Tapi mereka tidak pernah mengira kekuatan pihak lain akan sekuat itu. Oleh karena itu, mereka sebelumnya bersikap arogan, membuju pihak lain untuk menyerah dan tidak memperkenalkan diri. Aku He Feng Yang, Gu Immortal jalur perbudakan peringkat 6 dari Kranget. Aku Chang Yu, Gu Immortal jalur air peringkat 6 dari Kranget. Kedua makhluk abadi itu berbicara satu demi satu, sikap mereka tidak lagi setinggi dan sekuat sebelumnya, mereka masing-masing menyebut diri mereka, Aku, dan Aku. Orang bijak tunduk pada keadaan, mereka yang bisa menjadi dewa abadi semuanya jenius di antara para jenius. Sekarang Fang Yuan dengan paksa menekan mereka, He Feng Yang dan Chang Yu dengan tegas mengubah sikap mereka, menundukkan kepala mereka yang sombong. Meskipun Gu Immortal semudah dikalahkan tetapi sulit untuk dibunuh, He Feng Yang telah memperluas ruang Immortal Fu, dia dapat menghancurkan tanah yang diberkati Hu Immortal dan langsung pergi. Namun mereka tidak mengetahui latar belakang Fang Yuan. Jika Fang Yuan memiliki Fu abadi yang dapat mencegahnya melarikan diri, itu akan sangat buruk. Jadi itu kakak He, peri Chang Yu. Nada bicara Fang Yuan sangat sopan, saya Fang Yuan, selamat datang di tanah saya yang diberkati. Kata-kata ini agak menusuk telinga He Feng Yang dan Chang Yu, membuat mereka merasa mengejek. He Feng Yang tidak bisa menahan perasaan terkekang. Dia jelas-jelas menanyakan identitas asli orang-orang ini, tetapi Fang Yuan berpura-pura bingung dan memberikan jawaban yang tidak relevan, menyebutkan namanya. Siapa di antara 10 sekte besar di benua tengah yang tidak mengetahui namanya? Fang Yuan sengaja menghindari topik ini, tetapi He Feng Yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak berani bertanya dengan paksa. Aku penasaran kenapa kalian berdua datang. Henry Fang bertanya lagi. He Feng Yang terdiam, dia mengutup dalam hati, untuk apa lagi kita datang. Kami di sini untuk merebut tanah terberkat Ihu Abadi dan Gunung Danghun, bocah ini bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Peri Chang Yu mendengus dingin, Tuhan, mengapa Anda harus begitu sinis? Di mana ejekanmu? Kekuatan Tuhan berada di luar imajinasi semua orang, sejak kapan kekuatan seperti itu muncul di benua tengah? Hari ini, kami berdua mengaku kalah. Bagaimanapun, Yang Mulialah yang memiliki strategi dan keterampilan. Apa tindakan selanjutnya? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mengapa perlunya omong kosong seperti itu? Kami akan menemanimu sampai akhir, paling-paling kami akan mati di sini dengan darah berceceran di mana-mana. Kata-kata ini membuat Fang Yuan melihat lagi ke arah Peri Chang Yu. Tak lama kemudian, dia tersenyum, Peri itu pemberani. Aku sangat mengagumimu. Saya kira-kira bisa menebak tujuan Anda datang ke sini. Seharusnya itu adalah gunyali di gunung Danghun. Itu benar, He Feng yang mengakuinya dengan jujur. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah dengan susah payah merencanakan selama lebih dari setahun untuk merebut kembali tanah yang diberkati Hu Immortal. Itu gagal total. Tapi di waktu yang sama, mau tak mau ia merasakan sedikit harapan, jika Fang Yuan ingin bertarung, ia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tapi sekarang, dia jelas mewaspadai kekuatan Krenget. Selama aku memanfaatkannya dengan baik, aku mungkin bisa melarikan diri dengan mudah. Fang Yuan bertepuk tangan dan tertawa, kamu datang di waktu yang tepat, aku sudah lama ingin menjual nyali Gu. Apa pendapatmu tentang Gu ini? Mengatakan demikian, Cacing Gu peringkat tiga terbang dari tangannya. Cacing Gu berada di tangan enam dewa Gu, delapan binatang buas. Di bawah tatapan bayangan petir pesona biru, perlahan-lahan terbang agak jauh. Benda itu mendarat di tangan He Feng Yang. He Feng Yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia khawatir Fang Yuan sedang merencanakan sesuatu, jadi dia dengan hati-hati menerima Gu fana ini. Cacing Gu peringkat tiga ini berbentuk seperti kepik. Bentuknya sebesar mangkuk, kepalanya sangat kecil, namun perutnya besar, menempati 99% tubuhnya. Perutnya bulat seperti bola lampu, tembus cahaya, tidak ada karapas di punggungnya, dan tidak ada sayap. Di dalam perut tembus pandang ini, ada Gu yang tersembunyi. Seorang Gu di dalam Gu, Peri Chang Yu bergumam. Terbukti, Gu fana peringkat tiga ini adalah Cacing Gu penyimpan, yang khusus digunakan untuk menyimpan Cacing Gu. Cacing penyimpanan Gu ini sangat umum, seperti bunga perbendaharaan bumi, jenisnya sama. Tapi Cacing Gu di perutnya ini membuat pandangan He Feng yang seolah terpaku padanya, dia menatap lekat-lekat padanya. Selanjutnya, tatapannya bergetar saat dia berkata, di dalam, apakah itu nyali Gu? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tepat sekali. Apa? Peri Chang Yu menatap dengan mata terbelalak, sangat terkejut. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang nyali Gu, dia tahu satu hal, nyali Gu tidak bisa meninggalkan gunung Danghun, begitu gunung itu pergi, gunung itu akan lenyap. Jadi, sebelumnya, Fang Yuan tidak mau memperdagangkan nyali Gu. Karena jika orang lain ingin menggunakan nyali Gu, mereka harus datang sendiri ke gunung Danghun. Dan membiarkan begitu banyak orang luar memasuki tanah terberkat ihu imortal tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi kehidupan Fang Yuan. Selain itu, 10 sekte besar kuno di benua tengah ingin merebut gunung Danghun. Karena nyali Gu tidak bisa meninggalkan gunung Danghun, mengendalikan gunung Danghun berarti mengendalikan nyali Gu. Namun kini, kebenaran ada di hadapannya, nyali Gu sebenarnya bisa disimpan dan meninggalkan gunung Danghun. Peri Changyu segera menyadari betapa pentingnya cacing Gu berbentuk kepik biasa ini. Tatapannya terpaku pada benda itu sejenak. Cacing Gu ini, apa namanya? He Fengyang mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan sambil bertanya dengan nada sedikit gemetar. Faktanya, Fang Yuan belum memikirkan namanya. Dia dengan santai memikirkannya dan berkata, Er sak Gu. He Fengyang terdiam. Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. Bukan karena para petinggi krenget belum pernah mencoba ini sebelumnya. Saat itu, banyak dewa Gu yang berpartisipasi, tetapi semuanya gagal. Sekarang, hasil usaha mereka ada di tangan He Fengyang. Telapak tangan He Fengyang gemetar. Setelah Gu nyali bisa meninggalkan gunung Danghun, ia bisa dijual ke banyak tempat, langit kuning permata, tanah terberkati Hai Si, benua tengah, perbatasan selatan, dataran utara. Seberapa besar keuntungannya? Bahkan gerbang derek kami tidak dapat meneliti hal ini, tetapi kekuatan di belakang Fang Yuan berhasil. Apa latar belakang mereka? Mungkin mereka sudah merencanakan ini sejak lama, menggunakan segala macam cara untuk merebut tanah terberkati Hu Imortal, hanya untuk menjualnya Ligu. Fang Yuan tidak menyerang, mungkinkah dia ingin? Dengan gerbang derek kita. He Fengyang sedang berpikir, ketika Fang Yuan berbicara, karena kalian berdua sangat tertarik dengan keberanian kugu, mengapa kita tidak berbisnis dalam aspek ini? 708. He Fengyang tergerak oleh saran Fang Yuan. Ketika Fang Yuan mengaktifkan penyergapan, He Fengyang jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Dia mengira operasi ini telah gagal total, hasil terbaiknya adalah menggunakan perluasan ruang imortal Fu untuk menerobos pengepungan dengan luka berat. Bahkan jika dia mengeluarkan banyak esensi abadi dalam proses melarikan diri, dia tidak peduli. Bagaimanapun, esensi abadi tanggal merah lebih penting dibandingkan dengan hidupnya. Namun saat kembali ke Krenget, hari-hari He Feng yang tidak akan baik. Krenget menaruh harapan besar padanya, dia telah mempersiapkannya selama lebih dari setahun, tapi dia gagal. Jika saingannya Gu Immortal Leitan mengetahui hal ini, dia mungkin akan datang ke rumahnya dengan penuh semangat dan mengejeknya. Tetua tertinggi kedua akan sangat kecewa padanya, He Fengyang tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama bertahun-tahun yang akan datang. Kegagalan ini akan menjadi noda dalam hidupnya, ia hanya akan mendapat kesempatan untuk diejek dan diejek oleh orang lain. Jika dia bisa menukar gu nyali dengan Fang Yuan, He Fengyang akan jauh lebih baik daripada keluar dari pengepungan. He Fengyang berpikir, tanah terberkat Ihu Immortal memiliki empat dewa Gu dan delapan binatang buas, ditambah dengan keunggulan medannya, tanah ini tidak bisa ditembus. Bahkan salah satu dari sepuluh sekte besar kuno memiliki kemampuan untuk menyerangnya. Tapi itu hanya kemampuannya, mereka mungkin tidak dapat mengerahkan cukup kekuatan pertempuran Gu Immortal. Bahkan jika mereka dapat memobilisasi mereka untuk menyerang tanah yang diberkat Ihu Immortal dan terlibat dalam pertempuran kacau para dewa Gu, pengeluaran esensi abadi dan sumber daya lainnya akan sangat besar. Bahkan jika mereka dapat memobilisasi kekuatan tempur mereka dan memiliki keberanian untuk menginvestasikan sumber daya dalam jumlah besar, pihak lain juga merupakan Gu Immortal, mereka dapat dengan mudah menghancurkan gunung Danghun. Pada saat itu, bahkan jika mereka menyerang tanah yang diberkat Ihu Immortal, usaha mereka akan sia-sia. Di dunia luar benua tengah, sekte pedang surgawi agung memiliki tiga dewa Gu, mereka dapat menantang gerbang Derek, salah satu dari sepuluh sekte besar kuno. Ini karena untuk menangani tiga dewa Gu, sumber daya dan tenaga yang perlu diinvestasikan sangat besar sehingga Krenget harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika mereka gagal. Tidak hanya reputasinya yang akan hilang, kerugian yang besar juga dapat menimbulkan keributan di sekte tersebut dan secara tidak langsung menimbulkan masalah lainnya. Gu Immortals mudah dikalahkan, tetapi membunuh mereka itu sulit. Siapa yang tidak punya kartu truf untuk lepas dari kesulitan ini? Jika mereka gagal, mereka akan menyinggung Gu Immortal. Memprovokasi Gu Immortals untuk berkomplot melawan manusia, Krenget memiliki bisnis besar. Dia mungkin harus memadamkan api di mana-mana. Sekarang Fang Yuan telah menunjukkan kekuatan seperti itu, dapat dikatakan bahwa fraksi gerbang Derek telah kehilangan semua harapan untuk menyerang secara paksa. Kecuali beberapa sekte kuno bergandengan tangan. Tapi jika mereka bekerja sama, hal ini juga melibatkan banyak aspek, seperti distribusi manfaat. Jika Hefeng Yang setuju untuk bekerja sama dengan Fang Yuan, dan membangun perdagangan Nyali Gu, inilah hasilnya. Ini jelas bukan kegagalan total. Karena tujuan utama Krenget adalah mendapatkan tanah terberkati Abadi Hu. Itu adalah Nyali Gu. Mampu memperoleh manfaat terbesar dengan sedikit usaha adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para tetua agung gerbang Derek. Sebelumnya, Krenget telah meminta Fang Yuan untuk membuka transaksi Nyali Gu. Jika saya dapat melakukan perdagangan dengan mereka, saya tidak perlu keluar dari pengepungan dengan luka berat, saya dapat menyimpan banyak esensi Abadi dan mendapatkan penjelasan ketika saya kembali ke sekte. Hefeng Yang berpikir lama. Fang Yuan mengamati ekspresinya. Meskipun Hefeng Yang sangat cerdik dan tanpa ekspresi. Namun berpikir lama menunjukkan bahwa dia tergerak. Oleh karena itu, Fang Yuan melanjutkan, Gu Nyali Gu, masukkan ke dalam permata langit kuning, jual dengan harga satu batu Yuan abadi seharga seratus. Saya akan menjualnya ke Krenget, menjualnya seharga satu batu Yuan abadi seharga seratus dua puluh Nyali Gu. Namun, sebagai gantinya, aku membutuhkan Krenget untuk mengakui tanah terberkati Hu Immortal milikku sebagai kekuatan bawahan sektemu. Dan pengikut ini bisa pergi kapan saja. Dengan status bawahan ini, jika sembilan sekte kuno lainnya ingin berurusan dengan Fang Yuan, mereka tidak akan bisa menghindari Krenget. Ini adalah aturan jalan lurus, sepertinya Krenget adalah bosnya dan tanah terberkat Hu Immortal adalah anteknya. Bahkan jika mereka ingin menghajar antek tersebut, mereka harus bertanya kepada bosnya terlebih dahulu. Hefeng Yang tersenyum tidak tulus, Fang Yuan, kamu ingin menggunakan sekteku sebagai tamangmu. Dengan kekuatan Anda, Anda dapat sepenuhnya mendirikan sekte Anda sendiri, bukan? Tidak seorang pun diizinkan mendirikan sekte di Stairway Mountain. Saya tidak ingin meninggalkan Gunung Tianti, tanah yang berharga ini. Fang Yuan tertawa. Gunung Tianti pernah terhubung dengan pengadilan langit, bahkan Dewa Gu pun tidak berani bertarung di gunung ini. Jika Krenget tidak menyatakan Fang Yuan sebagai pengkhianat sekte tersebut, mereka tidak akan gegabuh menyerang tanah terberkat Hu Immortal karena alasan yang baik untuk membersihkan sekte tersebut. Terlebih lagi, jika tanah terberkat Hu Immortal menjadi pengikut Krenget, bukankah itu akan menjaga reputasi sektemu? Henry Fang melanjutkan. Hefeng Yang terdiam lagi. Setelah beberapa lama, dia menghirup udara keruh, ini adalah masalah penting, saya tidak dapat membuat keputusan, saya harus melapor secara pribadi ke sekte. Fang Yuan mengangguk, akan lebih baik jika saudara He pergi sendiri. Tapi Peri Chang Yu harus tinggal di sini sebagai tamu selama beberapa waktu. Hefeng Yang dan Chang Yu saling pandang. Peri Chang Yu berkata, Tuan Feng Yang, silakan kembali, saya akan menunggu di sini. Aku akan segera kembali. Hefeng Yang mengangguk berat padanya, lalu menatap tajam ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. Dia ingin mengukir orang-orang ini di lubuk hatinya yang terdalam. Roh tanah, buka pintunya dan biarkan saudara He keluar. Fang Yuan menginstruksikan. Iya Tuan, Hu kecil Immortal segera menjawab. Di Gunung Tianti, cahaya platinum tiba-tiba bersinar. Di dalam cahaya, sebuah pos jaga berwarna merah terang muncul. Gerbang itu tingginya seratus kaki dan memiliki papan nama sembilan warna. Di langit, awan keberuntungan berwarna merah muda berkumpul dan sinar cahaya membentuk tangga cahaya. Hefeng Yang mendobrak pintu dan masuk, tetapi ketika dia keluar, dia melewati pintu depan. Keributan ini segera menarik perhatian Dewagu dari sembilan sekte besar yang bersembunyi di dekatnya. Mereka berbicara. Dia keluar. Sangat cepat. Apakah dia tidak melakukan perlawanan sama sekali? Ketika Hefeng Yang masuk, dia menggunakan ruang perluasan Gu Abadi, tetapi ketika dia keluar, dia sudah bisa melewati pintu depan. Ini jelas merupakan tanda kesuksesan. Ada yang salah, lihat ekspresinya, tidak ada jejak kegembiraan sejati atas kemenangan, juga tidak ada jejak ketenangan. Meski bingung, tak satu pun dari mereka yang langsung muncul untuk bertanya. Ini adalah konfrontasi rahasia antara sepuluh sekte besar di benua tengah, menghadapi mereka secara langsung berarti kehilangan muka. Hefeng Yang tidak punya waktu untuk memedulikan perasaan mereka, dia hanya ingin segera kembali ke Gunung Feihe. Laporkan masalah ini. Dia terbang dengan cepat dan segera meninggalkan Gunung Tianti. Alis Hefeng Yang berkerut erat, dia tidak mau dan bingung, kekuatan Fang Yuan. Dari mana asalnya? Selain Fang Yuan, tiga Dewa Gu lainnya mengenakan topeng dan menggunakan cacing Gu untuk memblokir penyelidikan. Mengapa mereka tidak mau mengekspos diri mereka sendiri? Jangan bilang kalau mereka adalah Dewa Gu dari sembilan sekte lainnya. Mereka tidak ingin sekte kita mendapatkan Gunung Danghun dan memanfaatkannya. Jadi, mereka diam-diam berdiskusi dengan Fang Yuan sebelumnya. Saat dia memikirkan hal ini, Hefeng Yang menolak pemikiran ini. Kertas tidak bisa menyembunyikan api, rahasia hanya bersifat sementara. Sembilan sekte besar tidak akan melakukan ini, ini bertentangan dengan gaya sekte besar. Kalau begitu, mungkinkah mereka adalah aliansi dewa abadi dari sekte kecil Benua Tengah? Pikir Hefeng Yang. Benua Tengah memiliki banyak sekte, selain sepuluh sekte besar kuno yang menempati puncaknya. Ada juga sekte besar, sekte berukuran sedang, sekte berukuran kecil, sekte berukuran mikro. Di antara puluhan ribu sekte, tentu saja ada Dewa Gu juga. Jika itu benar-benar mereka, para Dewa Gu ini memiliki yayasan di Benua Tengah. Untuk mencegah yayasan mereka ditekan oleh sekte kuno atau dipecah oleh sekte kuno, masuk akal jika mereka tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Benar, Fang Yuan telah memperbaiki perjalanan abadi. Orang-orang ini mungkin bukan Dewa Gu Benua Tengah, mereka mungkin berasal dari daerah lain. Semakin kuat Gu abadi, semakin sulit untuk melewati tembok regional. Sesekali, mereka perlu menempatkan celah abadi mereka di wilayah kenaikan abadi untuk menyerapki bumi guna menstabilkan tanah yang diberkati. Tetapi pihak lain telah memperbaiki perjalanan abadi dan dapat menyelesaikan masalah ini. Pikiran He Feng yang terlintas, dia dengan cepat menebak identitas Fang Yuan dan yang lainnya. Tapi dia punya terlalu sedikit bukti, dia tidak bisa memastikannya. Singkatnya, tanah yang diberkati abadi Hu sangatlah rumit. Sebelum saya menyelidiki detailnya, saya tidak dapat bertindak gegabuh. Saya menderita kerugian besar kali ini, akar penyebabnya adalah musuh berada dalam kegelapan saat saya berada di tempat terbuka, saya menderita karena kurangnya informasi. He Feng yang mengakhiri pengalamannya, dia tiba-tiba berhenti dan melayang di udara. Siapa ini? Anda berani menjebak saya di sini. He Feng yang meningkatkan kewaspadaannya dan berteriak. Mem, kamu sangat waspada. Sebuah suara terdengar samar-samar, terkadang tinggi dan terkadang rendah, awalnya adalah suara laki-laki yang serak, sebelum berubah menjadi suara perempuan yang jelas. Terbukti, orang ini menggunakan cacinggu untuk menyembunyikan suara aslinya. Dua sosok muncul, satu di depan dan satu lagi di belakang, menjepit He Feng yang di tengah. Yang berubah selanjutnya adalah seluruh langit. Langit yang cerah dan cerah telah berubah suram dan suram, dengan kabut tebal dan roh pendendam beterbangan kemana-mana. Ini adalah langkah mematikan di medan perang. Itu bisa menciptakan lingkungan pertempuran dan memperkuat beberapa cacinggu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh dewa abadi biasa. Saya krenget Gu Immortal He Feng yang, kalian berdua menyembunyikan penampilan kalian, apa niat kalian? He Feng yang berteriak lagi. Kedua dewa Gu yang menghalanginya ditutupi lapisan cahaya gelap, penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Jadi bagaimana kalau itu gerbang Derek? Gu Immortal misterius di depan mencibir. Gu Immortal di belakang bahkan lebih belak-belakan, bunuh mereka semua. Saat dia mengatakan itu, Gu Immortal yang berbicara menyerang. Kelima jarinya terbuka saat ribuan benang putih abu-abu keluar dari telapak tangannya. Benangnya mendekati He Feng yang dengan cepat. Jantung He Feng yang melonjak, ini adalah gerakan mematikan yang digunakan untuk menjebak orang. Begitu dia terjerat oleh benang-benang ini, tidak akan mudah untuk melarikan diri. He Feng yang dengan cepat memanggil kelompok bangonya. Dia telah membesarkan sejumlah besar burung bango terbang di celah abadinya, dia tidak pernah kekurangan pasukan. Kelompok burung bango itu sangat besar, burung bango terbang paru besi, burung bango api pelet, burung bango ekor phoenix, burung bango awan berkabut, burung bango aurora bintang, dan burung bango petir ilusi bercampur menjadi satu, namun semuanya teratur, membentuk formasi yang rapat. Seekor burung bango istana sembilan binatang buas terbang keluar, mengeluarkan teriakan panjang saat kabut di sekitarnya terhempas. He Feng yang menginjak punggung sembilan bango istana, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, tatapannya bagaikan kilat saat amarahnya yang tertahan meletus, apakah menurutmu aku mudah untuk dihadapi? Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan burung bango berbulu yang terbang abadi. Benangnya beterbangan, burung bango terbang paru besi terbang keluar dan menghalangi mereka dengan tubuh mereka. Gui mortal misterius lainnya menggembungkan pipinya, menghembuskan api yang membumbung ke langit. Nyala api ini berwarna hijau pucat, bahkan lebih kuat di medan perang ini. Burung bango terbang jatuh ke tanah karena api. He Feng yang tidak mau kalah, dia mengaktifkan gerakan pembunuh jalur perbudakan. Segera, sekelompok burung bango petir ilusi terbang keluar, menghembuskan petir yang berkumpul menjadi pilar yang menembus medan perang. Sekelompok derek pemadam pelet lainnya terbang keluar, tubuh mereka terbakar api, mereka hanya melukai musuh tetapi tidak diri mereka sendiri. Kedua kelompok burung bango terbang menyerang dua dewa gu yang misterius seperti dua pukulan berat. Di medan perang, pertempuran sengit terus berlanjut. Sekelompok besar burung bango terbang paru besi memiliki tubuh yang hitam seperti besi, pertahanan mereka meningkat tajam, mereka tidak takut mati saat mereka menyerang dua dewa gu yang misterius. Salah satu dewa gu yang misterius tiba-tiba memekik, suaranya keras dan jelas, bergema di sekitarnya. Ini adalah gerakan pembunuh jalur suara. Formasi burung bango terbang paru besi jatuh ke dalam kekacauan saat mereka memekik, formasi pertempuran yang padat menjadi jarang dan menunjukkan banyak kekurangan. Pergi. Gu Immortal misterius lainnya melihat peluang itu dan meraih lengan orang lain, keduanya berubah menjadi dua gumpalan api abu-abu putih, melewati formasi pertempuran burung bango terbang paru besi dan menyerang He Feng Yang. Melawan jalur perbudakan Gu Immortals, mereka tidak bisa bertarung terlalu intens dengan kelompok monster, taktik terbaik adalah menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. He Feng Yang melihat musuh mendekat tetapi dia tidak panik, malah dia tersenyum dingin, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Dia mengeluarkan seruling giok lima lubang Gu dan meniupnya. Dia tampak seperti pemuda berpakaian hijau, tapi dia adalah penguasa banyak sekali binatang. Pakaiannya berkibar tanpa angin, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Jurus pembunuh jalur perbudakan, penyergapan delapan sisi. Puluhan ribu burung bango bergerak setelah mendengar suaranya, sekelompok burung bango terbang yang tersembunyi menampakkan diri dan mengepung dua dewa Gu yang misterius. He Feng Yang sengaja meninggalkan ruang kosong dalam formasi, itu adalah jebakan, dia menunggu dua musuh jatuh ke dalamnya. Kini jebakan sudah ada di tangannya, dia tidak berhenti, dia memainkan serulingnya dengan keras saat tiga senar lima sitar Gu terbang keluar dari tubuhnya. Musik serulingnya merdu, musik sitarnya jernih dan cepat, semuanya berubah menjadi gerakan pembunuh jalur perbudakan lainnya, formasi seperti air. Burung bango yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, sementara burung bango yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam. Seluruh formasi pertempuran itu seperti roda gigi presisi yang bergerak bersamaan, sangat besar namun teratur. Burung bango berkelok-kelok, formasinya seperti air mengalir. Dua dewa Gu misterius berada di dalam, melihat perubahan yang mempesona dari burung bango. Mereka merasa seperti kacang di batu giling, akan dihancurkan. He Feng Yang terus meniup serulingnya, dia berdiri di tengah-tengah kelompok binatang itu, berdiri dengan bangga di belakang burung bango terpencil sambil melihat burung bango yang bertarung dengan dua musuh misterius. Dia berpikir, sejak mereka mulai bertarung, keduanya telah menggunakan jurus mematikan yang tak terhitung jumlahnya, yang melibatkan jalur suara, jalur luar angkasa, jalur api, jalur angin, jalur terang, jalur gelap, jalur aturan, dan sebagainya. Dia melakukannya dengan sengaja karena dia tidak ingin menggunakan metode aslinya untuk menghindari pengungkapan identitasnya. Gu Masters naik ke keabadian. Menurut fondasinya, serta cacinggu yang mereka gunakan untuk meledakkan celah abadi, mereka dibagi menjadi beberapa sekte berbeda. Ada Fu Immortals jalur api, Fu Immortals jalur angin, Fu Immortals jalur kebijaksanaan, dan lainnya yang memiliki tubuh abadi mereka sendiri. Tubuh abadi adalah saat seorang guru gu naik ke alam abadi. Mereka diubah oleh tiga ki. Kotoran telah dihilangkan, dan esensi kehidupan disublimasikan. Tubuh abadi jalur angin memiliki tanda dan hukum dau jalur angin, sehingga efek penggunaan cacinggu jalur angin lebih baik. Fisik abadi jalur api dibersihkan oleh dau besar api, lebih dekat dengan jalur api, efek penggunaan gerakan pembunuh jalur api sangat luar biasa. Misalnya saja Henry Fang, meskipun dia adalah zombie abadi, dia masih merupakan jalur kekuatan Gu Immortal. Dia memiliki jalur kekuatan tubuh abadi untuk memulai, ketika dia menggunakan cacinggu dan gerakan pembunuh dari jalur lain, efeknya akan biasa saja. Dua dewa gu misterius yang mencoba membunuh He Feng yang tidak menggunakan metode mereka yang sebenarnya, sehingga mereka ditekan oleh He Feng yang meskipun mereka dua lawan satu. Berapa lama kalian berdua akan menyembunyikan identitas kalian? Jika anda tidak menggunakan kemampuan anda yang sebenarnya, anda akan mati di sini. He Feng yang mencibir, suaranya bergema di seluruh medan perang. Dua dewa gu yang misterius bernapas dengan berat, serangan kelompok bango itu seperti sungai yang deras, tidak ada habisnya, kedua makhluk abadi itu lelah menghadapi mereka. Seperti yang dikatakan He Feng yang, jika keduanya tidak menggunakan metode mereka yang sebenarnya, mereka akan dibunuh. Keduanya saling memandang dan mengangguk, mereka sudah mengambil keputusan. Seseorang menghela nafas, seperti yang diharapkan dari sekte yang saleh. Saya telah menyaksikan reputasi winged crane flying immortal hari ini. Yang lain berkata, tetapi meskipun kami tidak menggunakan kemampuan kami yang sebenarnya, kami masih dapat membunuhmu. He Feng yang, lihat sekeliling. Hem, tatapan He Feng yang dengan cepat melihat sekeliling. Medan perang yang diselimuti kabut dan dipenuhi tangisan kesakitan akhirnya berubah. Makhluk jiwa biru tua mulai terbentuk di kabut tebal. Hanya dalam beberapa saat, jumlah makhluk jiwa meningkat tajam, mereka setara dengan kelompok bango He Feng yang. Jangan bilang ini, medan perang pengambil jiwa. Jantung He Feng yang melonjak, dia berseru. He he he, burung bango bersayap terbang abadi, kamu benar-benar berpengetahuan. Gu immortal yang misterius tertawa, suaranya terus berubah, terkadang suara laki-laki, terkadang suara wanita. Ekspresi He Feng yang merosot. Jurus pembunuh di medan perang pengambil jiwa ini terkenal, sangat sulit untuk dihadapi. Jiwa makhluk hidup yang mati di medan perang ini akan diekstraksi oleh medan perang, membentuk makhluk jiwa yang dapat dikendalikan oleh pemilik jurus pembunuh. Yang paling penting, gerakan pembunuh di medan perang ini memiliki asal-usul yang lebih besar, gerakan ini diciptakan oleh salah satu dari sepuluh yang mulia dalam sejarah, yang mulia iblis jiwa spektral yang memiliki sifat membunuh terkuat ketika dia masih muda. Apa asal-muasal kedua dewa gu yang misterius ini? Mereka sebenarnya memiliki pembunuh jiwa yang hilang di medan perang. Begitu makhluk jiwa muncul, mereka segera bertarung dengan kelompok bangau. Situasi pertempuran berubah secara tiba-tiba. He Feng yang dengan cepat memerintahkan kelompok bangau untuk mengubah formasi mereka, menahan serangan makhluk jiwa. Tekanan pada dua dewa gu misterius berkurang, mereka keluar dari pengepungan kelompok derek. Ukuran kelompok solbis hampir sama dengan kelompok kren, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan kelompok kren, sepuluh solbis dikorbankan untuk membunuh satu bangau terbang. Tapi He Feng yang menjadi lebih waspada. Makhluk jiwa terkoyak-koyak, tapi potongan ini bisa mengembun menjadi makhluk jiwa baru di medan perang pengambil jiwa. Dan ketika seekor bangau terbang mati, jiwanya akan diambil oleh medan perang, membentuk makhluk jiwa yang akan menjadi pasukan musuh. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi He Feng yang, dia tidak bisa sepenuhnya tanpa cedera. Begitu ada korban jiwa, makhluk jiwa akan berada di atas angin. Semakin lama hal ini berlangsung, keunggulan He Feng yang akan melemah. Pada akhirnya, kelompok bangau akan dimusnahkan oleh makhluk jiwa. He Feng yang, biar ku beritahu padamu, kami sengaja menunjukkan kelemahan lebih awal untuk mengulur waktu. Sekarang medan perang pengambil jiwa telah terbentuk, keuntungan jalur perbudakan Anda hilang. Feder kren flying immortal, kamu akan mati di sini hari ini. Dua dewa gu yang misterius tiba bersama. Jurus pembunuh jalur angin, cambuk naga tornado. Cambuk angin itu panjangnya seratus meter, melecut dari jauh, menghancurkan burung bangau terbang yang tak terhitung jumlahnya. Jurus pembunuh jalur racun, sengatan lebah segudang. Ribuan sengatan menghujani seperti hujan deras. Tutupnya ditekan ke bawah. Racunnya sangat kuat sehingga burung bangau terbang yang tertusuk akan mati di tempat. Tulang dan daging mereka langsung meleleh. Dua fu immortal misterius akhirnya menggunakan metode mereka yang sebenarnya, satu adalah jalur angin gu immortal, yang lainnya adalah jalur racun gu immortal. Kelompok bangau dimusnahkan dalam jumlah besar, sejumlah besar jiwa diekstraksi di medan perang, membentuk kumpulan makhluk jiwa. Oh tidak, musuh datang dengan persiapan, mereka sudah merencanakan ini. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. He Feng yang melihat ini dan langsung berpikir untuk mundur. Hanya orang bodoh yang akan tetap berada di medan perang pengambil jiwa. Mereka akan melawan musuh sampai mati. Medan perang pengambil jiwa ini tertutup kabut, mudah kehilangan arah, dan sulit melarikan diri. Tapi saya telah memperluas ruang imortal gu sekarang. Saya harus melarikan diri, seharusnya tidak sulit. He Feng yang memikirkan hal ini dan menggunakan akal ilahi untuk berkomunikasi dengan wasiat di celah abadinya. Ini akan membentuk pria berotot. Ketika He Feng yang meninggalkan gunung Fei He, dia bersembunyi di celah abadi dan menggunakan cacing gu untuk mengamati dunia luar. Pengalaman He Feng yang sepanjang perjalanan, dari meninggalkan gunung Fei He hingga memasuki tanah terberkati Hu Imortal. Ketika dia diserang oleh Fang Yuan dan yang lainnya, He Feng yang meninggalkan tanah yang diberkati Hu Imortal. Kemudian, dia memasuki medan perang pengambil jiwa dan diserang oleh dua dewa gumistrius. Surat wasiat ini sangat jelas. He Feng yang meminta, Tuan Setan Harimau, tolong gunakan jurus pembunuh abadi Anda lagi untuk keluar dari medan perang dan tinggalkan tempat ini. Surat wasiat ini adalah wasiat tertinggi ketiga dari gerbang Derek, wasiat kemarahan Lord Tiger Demon. Dia duduk bersila di udara sambil membuka matanya tanpa ekspresi, Kau tahu, setiap kali aku menggunakan pintu terurai, aku mengeluarkan dua butir esensi abadi kurma merah dari tubuh utamaku. He Feng yang dengan cepat berkata, Junior mengerti, saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda ketika saya kembali. Kemarahan Tiger Demon menganggup dan tidak berbicara. Dia mengambil dua butir esensi abadi kurma merah dan melemparkannya untuk memperluas ruang Gu Abadi. Di saat yang sama, sejumlah besar Gu Fana juga terbang. Setelah beberapa saat persiapan, He Feng yang membuka telapak tangannya dan mengeluarkan ruang yang diperluas, Gu Abadi dari celah abadinya. Gu Abadi ditutupi lapisan cahaya kuning, He Feng yang menyerang ke arah kiri. Cahaya kuning melesat keluar dan segera menghancurkan medan perang pengambil jiwa, menciptakan lubang. He Feng yang sangat gembira, dia menyimpan ruang yang diperluas, Gu Abadi saat sembilan bangau istana di bawahnya memekik dan mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari medan perang pengambil jiwa. Di luar medan pertempuran, langit masih cerah dan tak berawan. Oh tidak, dia sebenarnya telah memperluas ruang imortal Gu, dia melarikan diri. He Feng yang, jangan lari jika kamu punya nyali, mari kita bertarung selama 300 ronde. Dua dewa Gu misterius berteriak dari belakangnya, mereka terdengar sangat cemas. He Feng yang tertawa terbahak-bahak, dia dipenuhi dengan kebanggaan, bahkan medan perang pengambil jiwa tidak dapat menjebakku. Tidak peduli siapa Anda, saya akan mengingat dendam karena menyergap saya hari ini. Jangan berpikir saya tidak bisa mengetahui siapa Anda hanya karena Anda menyembunyikan penampilan Anda. Kalian berdua menggunakan metode kalian yang sebenarnya, ketika saya kembali ke sekte, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh, saya tidak percaya saya tidak dapat mengetahui siapa Anda. Hmm, tidak. Tiba-tiba, He Feng yang merasakan ada yang tidak beres, ekspresinya berubah. Dia selalu waspada dan tenang, dia menahan diri, mengapa suasana hatinya melonjak setelah meninggalkan medan perang pengambil jiwa, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia telah gagal dalam mengambil alih tanah terberkat Ihu Imortal, dia telah mengecewakan pengasuhan dan harapan Lord Tiger Demon, suasana hatinya pasti berat. Oh tidak. Perasaan bahaya yang kuat muncul di benaknya, He Feng yang berbalik kaget, dia melihat seorang Gu Imortal dengan tubuh kecil seperti anak kecil, ditutupi lapisan cahaya gelap, memegang cacing Gu berbentuk belati, terbang di belakangnya, kurang dari 30 cm jauhnya. Gu Abadi ketiga. Sebenarnya ada Gu Imortal ketiga yang sedang menyergap. Ini adalah langkah mematikan yang sebenarnya, plot di dalam plot. Memanfaatkan momen He Feng yang meninggalkan medan perang pengambil jiwa dan menenangkan pikirannya, pembunuhan fatal pun dilakukan. He Feng yang terkejut dan marah, dia menatap dengan mata merah, amarahnya mendidih, dia tidak mundur, sebaliknya, dia memiliki keinginan untuk bertarung sampai mati dengan orang ini. Menghindari. Pihak lain adalah jalur emosi Gu Imortal, dia dapat memengaruhi emosi Anda dan mengganggu penilaian Anda. Di dalam celah abadi, kemarahan Iblis Harimau akan berteriak dengan cemas. He he he, sudah terlambat. Gu Imortal ketiga mengangkat belatinya dan dengan ringan menusuk He Feng yang cacing Gu berbentuk belati tiba-tiba meletus dengan aura Imortal Gu yang kuat. Mata He Feng yang merah, dia ngeri. Pihak lain memiliki Fu Abadi yang ofensif. 710 Melihat belati Imortal Gu hendak menusuknya, hati He Feng yang dipenuhi dengan kemarahan, ketakutan, kebingungan, kengganan, dan segala macam emosi lainnya, semuanya mendidih seperti lahar, sangat mempengaruhi tindakannya. Apakah aku akan mati di sini hari ini? He Feng yang mau tidak mau memikirkan hal ini. Tapi tepat pada saat bahaya ini, binatang buah sembilan istana Bangau di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang jelas dan membalikkan tubuhnya. Dengan cara ini, He Feng yang terlempar, sementara sembilan Bangau istana berdiri di depan Gu Imortal yang mencoba membunuhnya. Pu Chi. Dengan suara lembut, belati Imortal Gu menusuk ke dada sembilan Bangau istana. Ham, Gu Imortal ketiga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengira bahwa dengan mengganggu He Feng yang, dia akan dapat mempengaruhi sembilan Bangau istana. Bagaimanapun, He Feng yang adalah jalur perbudakan Gu Imortal, dia memperbudak sembilan Bangau istana. Jika dia terpengaruh, sembilan istana derek tidak akan menjadi masalah. Dia menggunakan beberapa gerakan pembunuh jalur emosi untuk mengganggu He Feng yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat yang genting, sembilan Bangau istana ini benar-benar akan melindungi tuannya. Sembilan kecil, He Feng yang terjatuh, melihat sembilan Bangau istana dalam kesulitan, dia menangis kesakitan, wajahnya berlinang air mata. Dia telah memelihara sembilan Bangau istana ini dengan cermat, dia tidak pernah menggunakan metode apapun untuk memperbudaknya. Ketika dia masih muda, dia pergi menjalankan misi dan dikejar, hidupnya tergantung pada seutas benang, tetapi dia bertemu dengan sembilan Bangau istana yang terluka serupa. Setelah serangkaian kebetulan dan kecelakaan, dia dan sembilan Bangau istana saling membantu keluar dari kesulitan mereka. Sembilan Bangau istana berada di ambang kematian, He Feng yang membawanya kembali ke sekte, menggunakan semua kekayaannya untuk mempertahankan kekuatan hidup sembilan Bangau istana. Selama beberapa dekade berikutnya, He Feng yang mempertaruhkan nyawanya demi hal itu. Dia mendapatkan uang, dia menyelamatkan sembilan Bangau istana sedikit demi sedikit, perlahan-lahan menariknya kembali dari ambang kematian. Dari pria ini hingga Bangau, mereka memiliki hubungan yang mendalam, mereka lebih dekat daripada saudara. Kemudian, karena sebuah kecelakaan, Master Gu peringkat lima He Feng yang gagal dalam misinya, dia terluka parah, sumber daya yang dia miliki hanya cukup untuk menyelamatkannya sendiri. Jika dia menyelamatkan Bangau itu, dia akan mati. Jika dia menyelamatkan burung Bangau itu, burung Bangau itu akan mati. Pada saat yang krusial ini, He Feng yang berpikir selama tiga hari tiga malam, dia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bangau. Langkah ini, hal ini menyebabkan tetua tertinggi ketiga, Lord Tiger Demon, menghela nafas. Dengan bantuannya, He Feng yang dan Bangau sembilan istana berhasil diselamatkan. Setelah itu, He Feng yang memenuhi harapan dan menjadi Gu Immortal. Karena itu, dia melekatkan dirinya pada vaksi Lord Tiger Devil. Bangau sembilan istana meraung sedih. Tubuhnya yang besar dan ramping ditutupi lapisan cahaya abu-abu. Dalam cahaya abu-abu, tubuhnya menyusut dengan cepat. Pertumbuhannya berbanding terbalik dari orang dewasa ke remaja, dan kemudian ke anak-anak. Ini adalah kekuatan dari Gu Abadi. Immortal Gu yang berbentuk belati sebenarnya adalah jalur waktu Immortal Gu, yang dapat mengembalikan tubuh target ke kondisi yang lebih mudah. Ayo mundur. Jangan mengecewakan temanmu itu. Di dalam celah abadi, Iblis Harimau menghela nafas panjang. Sembilan kecil, He Feng yang meraung, mengabaikan nasihat Iblis Harimau. Dia berbalik dan menerkam ke depan. Pakaian di tubuhnya berkibar-kibar, berubah menjadi jubah bulu bangau. Matanya terbuka lebar, mengeluarkan cahaya berdarah. Alis hijaunya yang panjang dan ramping berkibar, tampak lincah seperti ular dan naga. Gu Immortal yang misterius menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, He Feng yang bisa saja melarikan diri, tetapi tidak disangka dia benar-benar akan berbalik dan menyerang. Dia adalah jalur perbudakan Gu Immortal. He Feng yang mengangkat telapak tangannya dan mendorong, mengirimkan gelombang petir hijau giyok. Gu Immortal yang misterius mendengus dingin, mengangkat belatinya dan bertabrakan dengannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan gerakan pembunuh jalur emosi, berharap dapat memengaruhi emosi He Feng yang. Tapi He Feng yang dipenuhi amarah, dia tidak bisa terpengaruh. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, Gu Immortal yang misterius terlempar. Tubuh He Feng yang bergetar hebat, dia batuk seteguk darah, dengan paksa menyatukan dirinya dan meraih burung bangau sembilan istana muda. Sembilan kecil, He Feng yang memeluk bangau sembilan istana, berbalik dan melarikan diri, dia tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Burung bangau sembilan istana telah berubah menjadi seukuran angsa putih, He Feng yang memegangnya di pelukannya, berkicau pelan. Jalur emosi Gu Immortal tertinggal jauh, dia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat ini. Dua dewa Gu Misterius lainnya meninggalkan medan perang dan bergegas mendekat. Huh, pada akhirnya kita membiarkan dia melarikan diri. Jalur angin Gu Immortal menghela nafas dengan menyesal. Orang ini jelas merupakan jalur perbudakan Gu Immortal, tapi dia tidak lemah dalam pertarungan jarak dekat. Gerakan pembunuh petir giok tadi sepertinya mengingatkanku pada sesuatu. Jalur emosi yang dikatakan Gu Immortal. Huff, jika bukan karena fakta bahwa kita tidak dapat mengumpulkan cukup banyak orang dalam waktu sesingkat itu, apakah kita tidak akan mampu menjatuhkannya? Jika kita mengejarnya, kita mungkin bisa. Jalur racun yang dikatakan Gu Immortal dengan enggan. Dia telah memperluas ruang, Gu abadi, medan perang pengambil jiwa tidak bisa menjebaknya. Ayo cepat pergi, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Jalur angin Gu Immortal sangat tenang. Benar, penyergapan ini hanyalah rencana improvisasi. Kita tidak bisa kehilangan gambaran yang lebih besar karena kesalahan kecil, yang mengungkap identitas kita dan mempengaruhi rencana induk. Ayo mundur. Jalur emosi Gu Immortal sadar dan berteriak. Statusnya tampaknya lebih tinggi daripada dua dewa Gu Misterius lainnya, dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir. Saya pergi. Jalur angin yang Gu Immortal terbang ke langit, dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil. Huff, jalur racun yang Gu Immortal mendarat di tanah, langsung menggali ke dalam tanah. Jalur emosi Gu Immortal berhenti sejenak, melihat keduanya telah pergi, sosoknya menghilang di udara, seolah-olah dia tidak pernah muncul. He Feng Yang terbang dengan cepat, kembali ke gunung Fei He tanpa henti, langsung memasuki tanah yang diberkati Fu Hu. Lord Tiger Demon sedang berdiri di tepi lubang batu besar, memandangi 10 ribu manusia batu yang bekerja di lubang tersebut. Junior tidak kompeten, aku telah gagal dalam kepercayaan Tuhan. He Feng Yang melihat Lord Tiger Demon dan membungkuk. Dia terluka dan memasang ekspresi malu. Kau terluka, pergi dan sembuhkan dirimu dulu. Raja Iblis Harimau tidak menanyakan apapun kepada He Feng Yang, dia hanya melambaikan tangannya dan kemarahan itu akan keluar dari lubang abadi He Feng Yang, memasuki pikirannya. Dalam sekejap, dia memahami semua yang dialami He Feng Yang. Tatapannya berkedip saat dia mengaktifkan kemarahan Gu, menghasilkan gelombang kemarahan lainnya. Kemarahan akan terbang ke langit, keluar dari tanah yang diberkati Fuhu, terbang menuju puncak gunung Fei He. Ketika sampai di ruang diskusi di puncak, ketiga wasiat yang tertinggal merasakan sesuatu. Ketiga surat wasiat ini berasal dari Tetua Tertinggi Pertama, Tetua Tertinggi Kedua, dan Tetua Tertinggi Ketiga, Lord Tiger Demon. Mereka bertugas mengawasi sekte tersebut, dan juga menangani beberapa masalah kecil yang tidak dapat ditangani oleh pemimpin sekte. Adapun hal-hal penting, mereka akan mengumpulkan semua Dewagu untuk mendiskusikannya setelah jangka waktu tertentu. Kemarahan Iblis Harimau mendarat di Aula, pertama-tama menyatu dengan wasiat sebelumnya, dan memberitahu mereka tentang masalah He Feng Yang. Kehendak Tetua Tertinggi Pertama dan Tetua Tertinggi Kedua Terdiam, berpikir cepat. Di saat yang sama, tubuh mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah menyusut menjadi setengah ukuran aslinya, wasiat Tetua Tertinggi Kedua mengatakan, masalah tanah terberkat Ihu Imortal akan diputuskan oleh Lord Tiger Demon. Surat wasiat Tetua Tertinggi Pertama melanjutkan, He Feng Yang disergap dan diserang, masalah ini bahkan lebih serius daripada tanah yang diberkat Ihu Imortal. Kemana pelakunya pindah? Mengatakan demikian, seekor cacing gu terbang keluar dari Aula, berubah menjadi peta yang terbuat dari cahaya dan bayangan. Di sini, kemarahan Lord Tiger Demon akan menunjuk ke lokasi. Surat wasiat Tetua Tertinggi Pertama mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, lokasi ini adalah yang terbaik untuk menyiapkan penyergapan. Itu tidak dekat ke depan atau belakang, ini adalah penyembunyian terbesar. Tampaknya pelakunya sangat familiar dengan Medan Benua Tengah. Menyelidiki, sejak kapan seseorang berani membunuh Dewa Gu dari sepuluh sekte besar kuno kita? Surat wasiat Tetua Tertinggi Kedua berteriak dengan marah. Inilah yang saya khawatirkan. Sesepuh, menurut Anda dari mana asal Gu Immortals ini? Kemarahan Lord Tiger Demon akan berkata. Kehendak Tetua Tertinggi Pertama dan Tetua Tertinggi Kedua saling memandang, menunjukkan ekspresi muram. Tetua Tertinggi Ketiga khawatir kalau para Dewa Gu ini adalah Dewa Gu Benua Tengah. Kata Tetua Tertinggi Pertama dengan suara rendah. Kemarahan Tiger Demon mulai berbicara, itu benar. Sudah berapa tahun sepuluh sekte besar kuno kita menguasai Benua Tengah? Tahun-tahun ini, situasinya semakin sulit. Mengapa demikian? Benua Tengah kami berbeda dari empat wilayah lainnya. Dengan yang mulia abadi asal primordial sebagai pemimpinnya, kami telah mereformasi dan mendirikan sistem sekte di era Purbakala terpencil. Di era Purbakala terpencil, sekte jarang ditemukan. Di era Purbakala, kekuatan klan jauh melampaui kekuatan sekte. Di era abad pertengahan, sekte dan klan memiliki konflik yang intens, saling bersaing. Di era Purbakala akhir, klan menunjukkan kelemahan, sementara sekte menjadi makmur. Sekarang, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di Benua Tengah, dan hampir tidak ada klan yang tersisa. Sistem klan hanya memilih murid klan sebagai Master Gu. Namun, sistem sekte memungkinkan manusia untuk melangkah di jalur Budi Dayagu. Sejarah Benua Tengah kita adalah sejarah pergulatan kedua sistem ini. Setelah lebih dari 3 juta tahun perjuangan, evolusi, dan akumulasi, berkat sistem sekte, jumlah Dewa Gu di Benua Tengah jauh melebihi 4 wilayah lainnya. Jumlah mereka meningkat dan akan melepaskan diri dari 10 sekte besar kita. Kontrol. Berapa banyak Dewa Gu yang dimiliki 10 sekte besar kita? Jumlah Dewa Gu Benua Tengah lainnya beberapa kali lipat dari jumlah kita. Dewa Gu dari sekte kecil ini, Dewa Gu Jalur Iblis, dan Dewa Abadigu yang berkultifasi tunggal membutuhkan lebih banyak sumber daya budidaya untuk terus berkultifasi. Konflik tidak dapat dihindari, karena 10 sekte besar kita menguasai 80 persen sumber daya budidaya Benua Tengah. Belum pernah ada contoh sekte pedang surgawi agung sebelumnya. Hanya 10 sekte besar kuno kita yang menekan mereka secara diam-diam. Namun beberapa tahun terakhir ini, sekte-sekte baru bermunculan, ideologi-ideologi baru dan jalur-jalur baru menjadi hal biasa, para jenius yang luar biasa, para jenius yang luar biasa, dan para jenius yang luar biasa terus bermunculan di kalangan manusia, sementara 10 sekte besar kuno kita mempunyai ruang yang terbatas. Meskipun kami merekrut orang-orang berbakat setiap tahun, Benua Tengah terlalu besar. Mengatakan ini, kemarahan Lord Tiger Demon akan menghela nafas. Kedua orang tua itu tetap diam. 10 sekte besar kuno menguasai 80 persen sumber daya di Benua Tengah, namun ketika sumber daya tersebut didistribusikan ke setiap orang, ke setiap Gu Immortal, berapa banyak yang tersisa. Semakin tinggi tingkat budidaya Gu Immortal, semakin banyak sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengelola tanah terberkati mereka. Terutama ketika bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi lebih kuat, setelah setiap kesengsaraan, akan ada kerugian yang sangat besar, mereka perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pulih dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dewa Gu dari 10 sekte besar kuno tidak dapat berbagi sumber daya mereka dengan orang lain. Di masa lalu, meskipun ada banyak sekte di luar 10 sekte besar kuno, mereka tidak memiliki banyak Dewa Gu. Ada perbedaan antara manusia dan manusia, ada kesenjangan besar dalam kekuatan pertempuran antara manusia dan makhluk abadi, sehingga mereka bisa ditekan. Namun sekarang, semakin banyak Dewa Gu di luar 10 sekte besar kuno. Meskipun Dewa Gu ini tidak memiliki banyak kekuatan tempur, jumlah mereka yang besar menciptakan dampak besar pada 10 sekte besar kuno.